Wukingswe, Kamu Pengkhianat Melihat pertarungan Wukingswe dan Chi Mei berakhir dan bagaimana Wukingswe meninggalkan medan perang bersama Chi Mei, yang mulia laut selatan, yang terpaksa berada dalam kondisi yang agak menyedihkan, meraung dengan marah. Kegilaan. Pada saat ini, suara yang mulia laut selatan menjadi melengking. Pengkhianatan. Pengkhianatan lagi. Berapa tahun yang lalu? Ribuan tahun yang lalu, Chi Mei telah mengkhianati dirinya dan dewa sejati di depan Zan Wangu. Tapi sekarang, Wukingswe telah memilih pengkhianatan di depan Wang Chen. Hal ini membuat yang mulia laut selatan, yang sudah putus asa, mengertakkan gigi. Ekspresinya gila. Dia sudah gila. Sayangnya, auman dan teriakan yang mulia laut selatan hanyalah lelucon. Karena Wukingswe tidak peduli. Haha, hasilnya sudah diputuskan. Ketika Yukian Kiu melihat pemandangan ini, sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Adegan yang dramatis. Lelucon yang luar biasa. Siapa sangka yang mulia laut selatan akan berakhir seperti ini? Pengkhianatan. Siapa sangka dewa sejati akan berakhir seperti ini? Rencana ribuan tahun tidak bisa menutupi kekalahan satu hari. Yukian Kiu mencibir dengan emosi yang tak ada habisnya. Dia salah jalan. Zilan memandang yang mulia laut selatan dengan ekspresi yang rumit. Membenci. Mungkin Zilan membenci yang mulia laut selatan. Karena yang mulia laut selatan telah menyegel ingatan Zilan, dia hampir menjadi pembunuh Wang Chen. Apa yang dilakukan oleh yang mulia laut selatan selama bertahun-tahun? Zilan tahu betul. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak membencinya. Tapi apakah dia benar-benar membencinya? Bisa tidak. Jika bukan karena yang mulia laut selatan, mungkin sesuatu akan terjadi pada Zilan. Mungkin Wang Chen akan diracuni. Tidak peduli apa, Zilan memiliki terlalu banyak perasaan rumit terhadap yang mulia laut selatan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Pada akhirnya, itu karena yang mulia laut selatan telah mengambil jalan yang salah dan membuat pilihan yang salah. Salah jalan. Mungkin, desakannya salah. Beberapa orang tidak layak untuk dipertahankan. Misalnya, Tuhan yang benar. Siapa yang mengira bahwa dewa sejati yang tinggi dan perkasa, yang dihormati oleh semua orang, memiliki sisi seperti itu dalam dirinya? Karena keegoisannya, ia bahkan ingin membalikkan keadaan dan mengubah sejarah. Ini adalah pilihan yang salah. Itulah akar permasalahannya. Yang mulia laut selatan sangat setia. Apakah dia benar-benar salah? Mungkin bukan itu masalahnya. Berbeda perspektif, berbeda sudut pandang, dan berbeda pandangan. Penari fantasi telah kembali. Dari kelihatannya, bocah nakal Wang Chen telah berhasil menghindari bahaya. Yu Tianqiu tersenyum sambil melihat pantom dance, yang telah mendapatkan kembali akalnya dan mundur beberapa langkah dari sisi Wang Chen. Apa hubunganmu dengannya? Zilan sangat akrab dengan tarian ilusi. Nirwana. Setelah itu, gadis berkepala kacau itu mendatangi keluarga Wang. Saat itu, keluarga Wang memperlakukannya sebagai keluarga. Ketika pantom dan Cher secara bertahap mendapatkan kembali ingatannya, dia meninggalkan keluarga Wang. Setelah bertahun-tahun, dia merasa seperti dewa iblis ketika mereka bertemu lagi. Yang tidak berubah adalah niat awal. Tapi apa hubungan antara Yu Tianqiu dan Huan Wu? Falet sangat penasaran. Yu Tianqiu memiliki rasa hormat yang tak bisa dijelaskan terhadap penari hantu. Yu Tianqiu dan pantom dan Cher tidak ada hubungannya satu sama lain. Zilan tidak mempercayainya. Dia masih memiliki kenangan dipenjarakan oleh Yang Mulia Laut Selatan. Dia tahu apa yang telah dilakukan Wang Chen terhadap keluarga Yu. Dalam keadaan seperti itu, Yu Tianqiu masih membantu Wang Chen. Apa yang tersembunyi di dalamnya? Aku dan dia. Mendengar pertanyaan Zilan, sudut mulut Yu Tianqiu membentuk senyuman. Tampaknya ada sedikit ejekan pada diri sendiri. Namun, matanya tampak melayang. Aku berhutang nyawaku padanya. Jika saya membutuhkannya, saya bisa mati. Tiba-tiba, mata Yu Tianqiu menjadi tegas. Merasa. Kata-kata ini cukup mengejutkan Zilan. Tidak baik, menghindari. Namun, sebelum Zilan bisa memikirkan apapun, ekspresi Yu Tianqiu tiba-tiba berubah. Ledakan. Zilan merasakan gelombang energi yang sangat besar mengalir ke arahnya saat Yu Tianqiu berteriak ketakutan. Seluruh penghalang berguncang dan hancur pada saat berikutnya. Seolah-olah dia bisa mendengar tawa gila dan merasakan vitalitas yang tak ada habisnya. Gelombang energi itu sepertinya terwujud dan menelan Zilan. Saat itu, langit dan bumi seakan membeku. Zilan melihat ekspresi Yu Tianqiu yang gugup dan terkejut. Dia sepertinya melihat ekspresi marah penari pantom dan ekspresi cemas flaming moon dan Xiaoyun. Bang. Namun, kematian yang dia bayangkan tidak terjadi. Aura sedingin es itu masih menyelimuti dirinya. Namun, Zilan tidak merasakan apapun. Puff. Di tengah suara yang teredam, Yu Tianqiu batuk seteguk darah dan terlempar. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Itu adalah Tuhan yang sejati. Zilan akhirnya kembali tenang. Dalam keputus asaannya, Dewa Sejati mengumpulkan sisa energi terakhir untuk menelannya. Zilan mengerti. Dia juga tahu mengapa Dewa Sejati melakukan ini. Itu karena konstitusinya istimewa. Di bawah asuhan yang mulia Laut Selatan, dia kini telah menjadi sebuah kuali. Dia sangat berguna bagi Dewa Sejati. Bagaimana jika dia menelannya? Jika Dewa Sejati dapat memulihkan lebih banyak energi, ia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Justru karena inilah setelah pihak Wang Chen menderita kekalahan telak dan tidak mampu menembus pertahanan Xiao Yun dan Yan Yue, energi terakhir Dewa Sejati, mengandalkan oksesi gilanya, menerkamnya. Sial baginya, Phantom dan Cer sudah memperkirakan hasil ini. Oleh karena itu, dia tidak membiarkan Zilan mendekati medan perang. Sebaliknya, dia memasang penghalang ribuan meter jauhnya dan menyuruh Yu Tianqiu berjaga di sana. Sayangnya, serangan terakhir Dewa Sejati terlalu kuat. Penghalang Phantom dan Cer hancur, Yu Tianqiu telah memblokir serangan terkonsentrasi Dewa Sejati. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Merusak. Saat Zilan masih terguncang, penari hantu menyapu langit dan bumi seperti angin dan muncul di hadapannya. Setelah serangan terakhir Dewa Sejati, penari hantu tanpa ampun mengulurkan tangan untuk menyegel sisa jiwa Dewa Sejati. Bagaimana dia bisa menghadapi sisa jiwa terakhir ini? Phantom dan Cer masih bisa melakukannya. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah menekan sisa jiwa terakhir, penari hantu memandang Zilan dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Zilan buru-buru menjawab. Tapi dia. Zilan menatap Yu Qianqiu dengan cemas, yang telah dikirim terbang. Aku tidak akan mati. Sementara Zilan khawatir, Yu Qianqiu sudah berjuang untuk bangun. Puff. Wajah Yu Qianqiu menjadi pucat saat dia mengeluarkan seteguk darah. Hampir saja, aku hampir selesai. Seperti yang diharapkan dari sisa jiwa terakhir Dewa Sejati, itu sangat mendominasi. Untungnya, tubuh utama telah ditekan oleh Wang Chen dan disegel di tubuh Wang Chen. Energi jiwa yang tersisa ini terbatas. Kalau tidak, aku akan mati hari ini. Yu Qianqiu berkata sambil tersenyum pahit sambil terhuyung ke arah penari hantu dan Zilan. Cederamu tidak ringan. Pantom dan Cer mengerutkan kening saat dia melihat Yu Qianqiu dalam kondisi ini. Dewa Sejati sudah selesai. Anda tinggal di sini dan pulih dari cedera Anda. Zilan, kamu tetap di sini juga. Flaming Moon dan Xiaoyun juga telah mengeluarkan banyak energi untuk melawan sisa jiwa Dewa Sejati. Saatnya istirahat. Kami telah melakukan apa yang bisa dan harus kami lakukan. Sisanya terserah Wang Chen. Kata penari hantu kepada Zilan setelah menginstruksikan Yu Qianqiu. Dia terlihat sangat serius. Itu benar. Pada titik ini, konspirasi Dewa Sejati bisa dikatakan telah hancur total. Jiwa ilahi Dewa Sejati saat ini sedang disempurnakan oleh Wang Chen. Penari hantu telah menekan sisa jiwa terakhir Dewa Sejati dan sedang menunggu Wang Chen untuk memperbaikinya. Harapan apa yang dimiliki Tuhan Sejati untuk kembali? Wu Qingzui juga mengkhianati Dewa Sejati. Bagaimana dengan Yang Mulia Laut Selatan? Pantom dan Cer menghela nafas saat dia melihat ke arah Yang Mulia Laut Selatan, yang masih terkunci dalam pertempuran sengit dengan Yue Xiong. Sudah waktunya dia menyelesaikannya. Dengan itu, penari hantu berjalan menuju Yang Mulia Laut Selatan selangkah demi selangkah. Apakah ini sudah berakhir? Zilan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi rumit saat dia melihat penari hantu perlahan berbalik dan pergi. Ini sudah berakhir. Yu Qianqiu berkata sambil tersenyum, tapi nadanya tegas. Setelah hari ini, Dewa Sejati akan menjadi sejarah. Era ini milik Wang Chen. Saat dia menyaksikan Wang Chen berkultivasi di kejauhan, mata Yu Qianqiu berkobar penuh gairah. Apakah ini zamannya? Zilan menatap Wang Chen dengan lembut dan bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, dia tersenyum. Senyuman Zilan bagaikan kembang api yang mekar, menerangi langit dan bumi. Apakah ini era Wang Chen? Sekalipun bukan sekarang, itu akan terjadi dalam waktu dekat. Dia akhirnya melakukannya. Mata Zilan tidak bisa menahan air mata. Itu adalah kegelisahan, kegembiraan, dan semacam kebanggaan. Kamu kalah. Sementara Zilan menghela nafas dengan emosi, penari hantu telah mencapai pertarungan terakhir. Pantom dancer berkata tanpa ekspresi saat dia melihat Yang Mulia Laut Selatan berjuang dengan getir. Dia menghentikan pertempuran untuk melanjutkan. Dia hanya menatap dingin pada Yang Mulia Laut Selatan. Sudah waktunya untuk bangun dari mimpi gila ini. Hilang. Apakah ini sudah berakhir? Yang Mulia Laut Selatan sepertinya kehabisan energi saat mendengar kata-kata penari hantu. Matanya meredup. Hilang. Jiwa ilahi Dewa Sejati telah hancur. Harapan terakhir Dewa Sejati telah hancur. Kita kalah. Kami kalah. Wajah Yang Mulia Laut Selatan pucat saat dia tersenyum sedih. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi ganas saat dia mengertakkan gigi. Kita kalah. Karena kamu. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan kalah. Penari pantom, itu semua karena kamu. Jika pandangan bisa membunuh, Yang Mulia Laut Selatan akan membunuh penari hantu berkali-kali lipat. Kebenciannya sangat menggemparkan. Wu King Sui, kamu pengkhianat. Chi Mei, kamu pengkhianat. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku tidak akan melakukannya. Yang Mulia Laut Selatan meraung ke arah Wu King Sui dan Chi Mei di kejauhan. Hahaha, aku kalah. Tapi apakah anda pikir anda sudah menang? Hahaha, no, anda tidak menang. Tidak ada pemenang hari ini. Senyuman di wajah Yang Mulia Laut Selatan berubah menjadi gila dan menyeramkan. Itu datang. Apakah itu akan datang? Hahaha, kamu akan menyesal. Yang Mulia Laut Selatan memandang semua orang untuk terakhir kalinya dan berkata dengan suara serak. Aku akan membuatmu membayar harganya. Dengan itu, ekspresi Yang Mulia Laut Selatan tiba-tiba menjadi tegas dan gila. Oh tidak. Ekspresi Wu King Sui berubah drastis saat dia melihat ekspresi Yang Mulia Laut Selatan. Tiba-tiba, Wu King Sui menembak ke arah Yang Mulia Laut Selatan untuk menghentikannya. 3.612. Oh tidak. Reaksi terakhir Yang Mulia Laut Selatan membuat ekspresi Wu King Sui berubah drastis. Pupil mata Wu King Sui mengerut seolah-olah dia telah melihat hal yang paling menakutkan di dunia. Dia berlari menuju Yang Mulia Laut Selatan dengan sekuat tenaga. Tidak. Huan Wu sepertinya memikirkan sesuatu dan berteriak keras. Sudah terlambat. Hahaha, sudah terlambat. Namun, penghalang Wu King Sui dan seruan Huan Wu sudah terlambat. Mereka tidak bisa menghentikan Wu King Sui sama sekali. Suara mendesing. Saat Yang Mulia Laut Selatan mencibir, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Embusan angin bertiup samar-samar, dan Yang Mulia Laut Selatan sepertinya telah menyatu dengannya. Gemuruh. Begitu Yang Mulia Laut Selatan menyatu dengan hembusan angin, seluruh ladang tulang layu mulai berguncang. Ini buruk. Dia menjadi gila. Dia mengorbankan dirinya untuk membuka segel di bawah sisa-sisa Dewa Sejati. Wu King Sui berteriak ketakutan ketika dia melihat perubahan besar di ladang tulang layu. Lapisan segel itu, retakan yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Segel yang mengarah ke alam Shuro. Wajah Huan Wu menjadi pucat. Kembali ke era primordial, Dewa Sejati dan Dewa Iblis telah memaksa alam Shuro mundur dan menyegel alam Shuro. Namun, ada celah yang tertinggal. Salah satu retakan telah secara paksa diubah menjadi medan perang surah oleh Dewa Sejati dan Dewa Iblis. Namun, bagaimana dengan retakan lainnya? Itu terjadi di ladang tulang layu. Itu telah disegel menggunakan esensi jiwa Dewa Sejati dan mistisisme tertinggi. Namun, hal ini tidak cukup untuk menjamin keselamatan. Justru karena inilah tempat ini berubah menjadi tanah tulang yang layu, dan ditekan oleh tulang dan energi jiwa yang tak ada habisnya. Huan Wu tahu sedikit tentang ini. Karena itu, ekspresi Huan Wu berubah drastis ketika dia mendengar kata-kata Wu Kingsui. Jika retakan itu benar-benar dihilangkan, itu akan menjadi bencana yang nyata. Apa? Apakah itu retakan yang dirumorkan? Ini. Seolah dia memikirkan sesuatu, ekspresi Yue Xiong tiba-tiba berubah menjadi jelek. Ya, itu retakannya. Si Yue akan menggunakan energinya sendiri untuk membuka segel itu. Wu Kingsui bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Meski kalah, Yang Mulia Laut Selatan tidak mau mengakui kegagalannya. Dia menggunakan cara seperti itu, balas dendam. Dia membalas dendam pada Wang Chen, penari hantu, dan semua orang untuk melindungi dunia ini. Sial, wanita gila ini. Yu Qianqiu dari Flaming Moon, yang bergegas dari jauh dan mendengar berita itu, memasang ekspresi jelek di wajahnya. Perubahan besar di negeri tulang kering membuat mereka kehilangan semangat untuk terus kembali ke pasar. Flaming Moon dan Yu Qianqiu menjadi pucat ketika mereka mendengar percakapan antara Wu Kingsui dan yang lainnya. Dia benar-benar gila. Ekspresi Zilan jelek. Jika retakan ini muncul kembali, alam Shuro akan memiliki jalur langsung ke medan perang tertinggi kita. Ini bukanlah medan perang Shuro. Tidak mungkin satu atau dua klon Shura berhasil memaksa keluar dari medan perang Shura. Inilah keseluruhan celahnya, cukup bagi pasukan Shuro untuk datang ke sini dengan mudah. Ekspresi Yuexiong Muram. Jutaan tahun sebelumnya, klon Shuro telah muncul di medan perang tertinggi dari waktu ke waktu. Hal yang sama terjadi di Pegunungan Spektra. Namun, sebagian besar adalah klon Shura tunggal. Mereka lah yang memanfaatkan kesempatan untuk bergegas keluar dari medan perang Shuro. Bagaimana satu atau dua dari mereka bisa mencapai hal-hal besar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, jika celah tersebut terbuka kembali, medan perang tertinggi akan menyambut pasukan Shuro yang tak ada habisnya. Bencana macam apa yang akan terjadi? Mungkin ini akan menjadi bencana lain setelah jutaan tahun. Saat itu, berapa banyak yang dibayar oleh seluruh medan perang, seluruh dunia, untuk bencana itu? Berapa banyak nyawa yang terkubur? Bagaimana dengan kali ini? Yuexiong tidak berani membayangkan. Keretakan ini bukanlah keretakan kecil yang dijaga oleh para senior keluarga Star Moon. Keretakan kecil itu hanya bisa diblokir oleh tiga hingga lima klon Shura. Namun keretakan ini, seolah-olah Yuexiong bisa melihat dunia meratap. Bisakah kamu menghentikannya? Flaming Moon bertanya dengan suara yang dalam. Percuma saja. Begitu suara Flaming Moon turun, Wu King Sweater senyum pahit. Setelah segel ini diaktifkan, itu tidak bisa dihentikan. Wu King Swee menambahkan. Bahkan dengan kekuatan supernatural, mustahil membalikkan keadaan. Saat ini, Chi Mei perlahan berjalan dari kejauhan. Ekspresinya rumit. Hari ini telah tiba. Itu akan datang pada akhirnya. Chi Mei bergumam. Apa yang Anda tahu? Mendengar kata-kata Chi Mei, Huan Wu dan Yuexiong hanya bisa melihat ke arahnya. Bahkan Wu King Swee tidak bisa tidak melihatnya. Aku tahu segel ini. He he, segel ini ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Itu disegel oleh Dewa Sejati. Namun, sangat sedikit orang yang mengetahui bahwa segel ini pernah dibuka sebelumnya. Namun, itu diperbaiki oleh Dewa Sejati. Energi untuk memperbaiki segel ini berasal dari Si Yue. Si Yue terbentuk dari air roh. Setetes air roh yang terkondensasi selama era kekacauan secara tidak sengaja ditemukan oleh Dewa Sejati. Setelah tercerahkan, dengan bantuan Tuhan Sejati, ia mengalami waktu tanpa akhir dan menjadi Lin Si Yue. Tubuhnya mengandung energi langit dan bumi. Tidak ada yang lebih baik daripada energi untuk memperkuat segel ini. Oleh karena itu, segel ini berkaitan erat dengan Si Yue. Jika dia ingin memecahkannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kecuali ada Lin Si Yue kedua. Chi Mei menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Air roh yang kacau. Mendengar perkataan Chi Mei, semua orang saling memandang. Bahkan Huan Wu pun sedikit terkejut. Huan Wu tidak tahu bahwa Lin Si Yue terbentuk dari caotik spirit water. Tidak heran Yang Mulia Laut Selatan begitu aneh sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Jadi begitulah adanya. Bukankah Dewa Sejati takut sesuatu akan terjadi pada Lin Si Yue? Jika itu masalahnya dan Lin Si Yue mati, bukankah segelnya akan dalam bahaya? Flaming Moon bertanya dengan ragu. Memberikan segel penting kepada Yang Mulia Laut Selatan. Yang Mulia Laut Selatan sangat kuat. Namun, dia bukannya tak terkalahkan, bukan. Bukankah Dewa Sejati takut sesuatu akan terjadi? Tidak. Jika Si Yue tidak ingin mati, hampir tidak ada yang bisa membunuhnya. Kecuali ada Tuhan Yang Sejati. Bahkan jika itu Huan Wu, tidak mudah untuk membunuhnya. Terlebih lagi, Tuhan Yang Sejati sudah siap secara alami. Sisa-sisa kerangkanya ada di sini, semuanya demi menekan segelnya. Selain itu, ada satu hal lagi yang belum kamu ketahui. Chi Mei tersenyum pahit, ekspresinya menjadi semakin rumit. Apa itu? Huan Wu menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Segelnya harus dibuka bagaimanapun caranya. Ini adalah rencana Tuhan Yang Sejati. Jika dia kembali, bagaimana dunia bisa damai? Bagaimana dia bisa mendapatkan kembali kejayaannya? Oleh karena itu, ia membutuhkan era kekacauan. Dia perlu menemukan peluang di dunia yang kacau ini yang memungkinkan dia mengambil langkah terakhir. Memotong-motong dirinya sendiri, menerima reinkarnasi, melahap pewarisnya. Semua ini untuk membuka jalan. Setelah Dewa Sejati kembali, membuka segel akan menjadi topik utama. Jadi, Tuhan Sejati menang hari ini. Segelnya akan rusak. Dewa Sejati hilang. Dia kehilangan harapan terakhirnya. Segelnya akan rusak. Chi Mei berkata dengan suara rendah, Aku mengetahuinya karena aku pernah mengalaminya sendiri. Kata-kata Chi Mei benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Ini adalah sebuah konspirasi yang mengejutkan. Ini jelas merupakan konspirasi yang mengejutkan. Tuhan yang benar bersedia melakukan hal yang mengerikan untuk dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak peduli dengan dunia. Berapa banyak nyawa yang akan dia biarkan mati karena keegoisannya. Bagaimana dia bisa begitu gila? Orang gila. Yue Xiong mengutuk. Klan Star Moon merasakan bahwa Dewa Sejati telah memilih tempat ini sebagai tanah para dewa yang terkubur. Kini, kebenaran terungkap. Jadi itu dia. Orang gila ini. Huan Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Sepertinya kita dalam masalah. Chi Mei tersenyum pahit. Apa yang akan terjadi? Yu Kian Kiu bertanya dengan suara rendah. Mereka mengira semuanya sudah berakhir. Siapa sangka hasilnya akan seperti ini? Pemenang. Seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia Laut Selatan, tidak ada pemenang hari ini. Apa yang akan terjadi? Aku tidak tahu. Namun, turunnya Shuro tidak bisa dihindari. Kita perlu bersiap. Kami hanya bisa berharap musibah ini tidak berlangsung lama. Dialah kuncinya. Chi Mei menghela nafas sambil menatap Wang Chen, yang masih tenggelam dalam kultifasinya di kejauhan. Benar sekali, Wang Chen adalah kuncinya. Hal ini dimulai dengan Dewa Sejati. Dengan kata lain, ini dimulai dengan Wang Chen. Apakah mereka ingin ini berakhir? Atau apakah mereka ingin mengakhiri Wang Chen? Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Semua orang terdiam saat mendengar kata-kata Chi Mei. Semua orang secara naluriah menoleh untuk melihat Wang Chen. Huan Wu berkata dengan suara rendah saat dia melihat ini. Sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Negeri Tulang Layu ini mungkin akan segera berubah menjadi neraka di bumi. Mereka harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Mereka harus pergi saat segelnya masih dalam proses dibuka dan sebelum pasukan Shuro tiba. Kemudian, mereka dapat memikirkan cara untuk mengatasi krisis ini. Baiklah, ayo pergi dulu. Tidak ada yang keberatan dengan permintaan Huan Wu. Tidak cocok bagi mereka untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Tapi kakak, sedikit keraguan muncul di wajah Xiaoyun. Jika ini akan mempengaruhi Wang Chen, Xiaoyun lebih suka tinggal di sini bersama Wang Chen. Paling tidak, mereka harus memastikan Wang Chen bisa pergi tanpa cedera. Dia, dia baik-baik saja. Momen paling krusial telah berakhir. Yuexiong, bawa dia dan pergi. Ada sesuatu yang perlu saya lakukan. Kilatan dingin muncul di mata Huan Wu. Karena Dewa Sejati sudah sejauh ini, tidak perlu menahannya. Mayat, Huff, berikan mayatnya pada Wang Chen. Huan Wu tanpa ekspresi. Kali ini, dia sangat marah. Mayat Dewa Sejati. Jika memungkinkan, Huan Wu tidak akan menyentuhnya. Dia adalah seorang pahlawan, tuan, dan dewa. Dia memiliki pahala yang tak terhitung jumlahnya dan dihormati oleh jutaan orang. Bahkan jika orang tersebut membuat pilihan yang salah. Dia masih layak dihormati. Jika memungkinkan, dia akan meninggalkan mayat Dewa Sejati. Paling tidak, dia tidak akan menyentuhnya kecuali itu benar-benar diperlukan. Dia tahu itu akan sangat membantu Wang Chen. Namun, dia tidak akan membantu Wang Chen menyentuh mayat itu kecuali benar-benar diperlukan. Tapi sekarang, pantom dan cer, sebaliknya, tidak peduli. Dewa Sejati telah mencapai sejauh ini. Apakah dia masih Dewa Sejati? Dia bukan lagi Dewa Sejati yang dia kenal. Dia bukan lagi Dewa Sejati yang dia kenal saat itu, bukan. 3.613 Ayo pergi. Melihat seluruh tanah tulang layu akan runtuh, permusuhan yang tak terbatas membumbung ke langit. Mengetahui bahwa situasinya tidak dapat diubah, Yue Xiong mengambil inisiatif untuk berbicara ketika dia melihat penari hantu berbalik dan pergi. Begitu dia selesai berbicara, dia berlari menuju Wang Chen. Saat ini, Wang Chen masih berkultivasi. Seseorang harus membawanya pergi. Terlebih lagi, dia tidak bisa khawatir sama sekali. Untungnya, Yue Xiong cukup kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukan ini. Perlu dicatat bahwa meskipun Wang Chen tenggelam dalam kultivasinya dan hanya memurnikan jiwa ilahi, auranya masih menakutkan. Tanpa kekuatan yang cukup, seseorang bahkan tidak akan bisa mendekati Wang Chen. Di bawah pimpinan Yue Xiong, Chi Mei, Wu King Sui, dan Xiaoyun menggunakan kekuatan penuh mereka untuk berlari keluar dari negeri tulang layu. Menahan angin kencang dan ombak, Yue Xiong dan yang lainnya dengan cepat menghilang ke tanah tulang layu yang tak terbatas. Ledakan. 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 Ledakan mengguncang seluruh provinsi Ling. Pada hari ini, seluruh provinsi Ling dilanda kekacauan. Permusuhan melonjak ke langit, awan gelap bergulung, dan guntur bergemuruh. Gejolak seperti itu bahkan menyebar ke seluruh medan perang tertinggi. Seluruh medan perang tertinggi sepertinya sedikit terguncang oleh atmosfer ini. Pada hari ini, seluruh aura langit dan bumi seakan menjadi kacau balau. Pada hari ini, matahari dan bulan kehilangan kilaunya, dan hukum surgawi menjadi kacau. Provinsi Ling. Apa yang terjadi di sana? Apakah terjadi sesuatu di Provinsi Ling? Permusuhan ini sangat menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Keributan besar di Provinsi Ling mengejutkan seluruh medan perang tertinggi dalam waktu singkat. Meskipun Provinsi Ling telah menjadi negeri dengan tulang-tulang yang layu, para ahli di medan perang tertinggi, keluarga bangsawan, dan pasukan terkemuka tidak pernah berhenti memperhatikan Provinsi Ling. Lagipula, siapa yang tahu kalau negeri tulang layu akan terus meluas dan menyebar ke segala penjuru? Bagaimanapun, semua orang ingin mengetahui situasi terkini di Provinsi Ling. Dapat dikatakan bahwa di bawah permukaan yang tenang, ada arus bawah yang melonjak. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Provinsi Ling. Dalam keadaan seperti itu, pada hari ini, langit dan bumi di Provinsi Ling tiba-tiba runtuh, dan dunia berubah warna. Bagaimana mungkin mereka yang memperhatikan Provinsi Ling tidak memperhatikan hal ini? Merasakan hal ini, ekspresi orang-orang yang memperhatikan Provinsi Ling berubah drastis, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan perubahan seperti itu di Provinsi Ling. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Provinsi Ling sepertinya terbalik. Ki jahat yang sangat kuat. Tidak bagus, aku khawatir sesuatu yang besar telah terjadi. Aura jahat ini seharusnya tidak ada di Paramount Battlefield. Shuro, apakah terjadi sesuatu di Shuro? Dibandingkan dengan keterkejutan orang-orang biasa, pembangkit tenaga listrik terkemuka dan keluarga berkuasa, serta beberapa pembangkit tenaga listrik tersembunyi, melihat lebih banyak lagi setelah merasakan perubahan di Provinsi Ling. Itu benar. Orang-orang ini segera merasakan ada yang tidak beres dengan aura jahat tersebut. Orang-orang ini bahkan memikirkan Shuro. Pada hari ini, pembangkit tenaga listrik yang mengasingkan diri sepanjang tahun atau hidup dalam pengasingan merasa khawatir. Berdiri di ketinggian yang cukup tinggi, orang-orang ini melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh banyak orang. Apa yang mereka lihat jauh lebih luas. Shuro. Ketika kata ini muncul di hati mereka, itu membuat setiap pembangkit tenaga listrik menggigil tak terkendali. Jika sesuatu benar-benar terjadi di Shuro, itu akan menjadi masalah besar. Mereka takut hal itu akan menjadi bencana. Bencana yang tidak bisa dihindari oleh siapapun di Paramount Battlefield. Pergi dan lihat apa yang terjadi di Provinsi Ling. Cari tahu situasi di Provinsi Ling. Cepatlah, semua murid keluarga yang berada di luar harus kembali secepatnya. Semua murid sekte yang berada di luar harus kembali. Di tengah keterkejutan, perintah dengan cepat dikirim dari berbagai sekte dan klan satu demi satu. Setiap orang dapat melihat bahwa dunia mungkin akan berubah. Kini, mereka harus melakukan persiapan secepatnya. Mereka harus mengumpulkan kekuatan sekte dan keluarga dan bersiap menghadapi apapun yang mungkin terjadi kapan saja. Tentu saja, yang lebih penting, mereka harus mencari tahu apa yang terjadi di Provinsi Ling secepat mungkin. Apa yang sudah terjadi? Jika mereka bahkan tidak dapat memahami masalah ini, mereka akan menjadi seperti lalat tanpa kepala. Bagaimana mereka akan menghadapi situasi yang akan datang? Provinsi Ling, bukankah kesanalah Sang Patriark pergi? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Anggota keluarga Zan, cepat kembali. Pada hari ini, ada juga reaksi di keluarga Zan. Tetua Agung dan Patriark keluarga Zan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, wajah mereka serius. Patriark keluarga Zan secara alami merasakan perubahan besar di Provinsi Ling. Ketika dia memikirkan Wang Chen dan yang lainnya pergi ke Provinsi Ling, ke tanah tulang layu, dia tidak bisa tidak khawatir. Wang Chen adalah Patriark keluarga Zan. Jika sesuatu terjadi padanya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saudara Chen seharusnya berada di Provinsi Ling, kan? Apa yang sedang terjadi di sana? Aura yang sangat kuat. Apakah itu aura Shuro? Apa yang sedang terjadi? Sing Ye, apakah kamu sudah menerima kabar? Di dalam keluarga Wang, Yosin Yan juga mengungkapkan ekspresi khawatir setelah merasakan situasi di Provinsi Ling. Wang Chen telah pergi ke negeri tulang layu. Tidak ada yang mengetahui hal ini lebih baik daripada Yosin Yan. Terlebih lagi, Sing Ye saat ini berada di dalam keluarga Wang. Berita yang dibawa oleh keluarga Sing Ye tidak diragukan lagi adalah berita terbaru. Berita terbaru menunjukkan bahwa Wang Chen telah mencapai inti tanah tulang layu. Sekarang adalah momen paling krusial. Pada saat genting ini, langit dan bumi telah berubah. Tanah tulang layu dan bahkan seluruh Provinsi Ling telah mengalami perubahan besar. Perubahan besar seperti itu pasti ada hubungannya dengan Wang Chen, bukan? Apa yang terjadi di sana? Apakah sesuatu terjadi pada Wang Chen? Yosin Yan samar-samar merasa cemas dan gelisah. Jika bukan karena pelat kehidupan Wang Chen masih utuh, Yosin Yan secara pribadi akan pergi ke negeri tulang layu. Sekarang, dia hanya bisa berharap Sing Ye bisa mendapatkan kabar dari keluarga Sing Yue. Kakak Wang Chen ada di sana. Dia seharusnya baik-baik saja, bukan? Kakek buyut saya juga pergi ke sana. Saya dengar ada ahli di sana. Saya akan menghubungi keluarga dan bertanya. Misteri negeri tulang layu telah lama tertutup. Aku tak bisa menebaknya. Tapi, nenek buyutku mungkin punya cara. Mendengar perkataan Yosin Yan, Sing Ye pun bergumam cemas. Begitu suaranya turun, dia tidak lagi ragu-ragu dan segera menghubungi keluarga Sing Yue. Keluarga Zan dan keluarga Wang semuanya merespons. Empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga Mo, keluarga Han, ras iblis, ras binatang. Semua kekuatan ini secara alami merasa khawatir pada hari ini. Seperti kekuatan dan keluarga lainnya yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan dan keluarga ini semuanya mengambil tindakan. Namun, dibandingkan dengan kekuatan dan keluarga lain, orang-orang ini melakukan satu hal lagi. Itu untuk segera menghubungi sekutu mereka. Yang terpenting, mereka segera menghubungi keluarga Wang dan keluarga Zan. Mereka perlu melihat apakah keluarga Zan dan keluarga Wang mempunyai pemikiran tentang masalah ini. Apakah mereka mengetahui sesuatu? He he, benar Tuhan, sepertinya dia belum kembali. Siapa sangka rencana jutaan tahun masih gagal? Saat orang-orang yang berdiri di puncak seluruh medan perang tertinggi semuanya terkejut, jauh di dalam tanah tulang layu, di lembah tulang yang sunyi, Holy Lord muncul. Benar-benar mengabaikan kekacauan di tanah tulang layu, bahkan tidak peduli bahwa tanah tulang layu akan runtuh, Holy Lord memasang ekspresi kegembiraan di wajahnya. Rencana Tuhan yang sejati. Apakah yang mulia Laut Selatan mengira hanya sedikit dari mereka, yang mengetahuinya? Tidak. Holy Lord juga tahu sedikit. Mungkin pengetahuannya tidak lengkap, tapi Holy Lord tahu bahwa ini adalah konspirasi dari Dewa Sejati. Holy Lord bahkan tahu bahwa akan ada perubahan besar setelah konspirasi tersebut. Sekarang dia tidak merasakan aura Dewa Sejati, apakah ini berarti Dewa Sejati telah gagal? Tidak kembali. Hal ini membuat Holy Lord menghela nafas lega. Tak perlu dikatakan lagi, jika Dewa Sejati benar-benar kembali, Holy Lord mungkin akan menghadapi banyak masalah. Bukankah menyenangkan kalau keadaannya seperti ini sekarang? Wang Chen seharusnya tidak mati, kan? Apa yang sebenarnya terjadi? Holy Lord sedikit penasaran dengan apa yang sebenarnya menyebabkan Yang Mulia Laut Selatan gagal. Namun, ini bukan waktunya untuk merasa penasaran. Jika itu masalahnya, inilah kesempatanku. Hei hei, Wang Chen, Anda beruntung tidak mati. Namun, berapa lama Anda bisa mempertahankan hidup Anda? Aku akan mengambil nyawamu. Tunggu aku kembali dan menuai semuanya. Holy Lord menarik nafas dalam-dalam dan sedikit kegilaan melintas di matanya. Astaga! Saat berikutnya, suara tajam menusuk terdengar. Sosok Holy Lord tiba-tiba menghilang dari lembah tulang belulang. Seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, tapi dia tidak terbang keluar dari negeri tulang layu. Apa yang sulit dipercaya adalah bahwa dalam situasi berbahaya seperti ini, ketika seluruh tanah tulang layu sedang mengalami perubahan besar, Holy Lord sebenarnya memilih untuk menuju ke area inti. Ada konspirasi dan rencana terbesar Holy Lord. Dewa sejati berencana melawan semua orang, Yang Mulia Laut Selatan berencana melawan Wang Chen, tapi bagaimana dengan Holy Lord? Bukankah dia juga berencana melawan Yang Mulia Laut Selatan dan Dewa Sejati? Sekarang, tiba saatnya rencana Holy Lord yang sebenarnya terungkap. Wang Chen, Wang Yan, seseorang harus mengakui bahwa Holy Lord sangat membenci orang-orang ini hingga dia mengertakkan gigi. Ini karena mereka telah merusak salah satu rencana Holy Lord. Kehancuran rencana surah yang legendaris memaksa Holy Lord datang ke negeri tulang layu. Hal ini memaksa Holy Lord untuk melaksanakan rencana yang tidak ingin dia laksanakan. Namun, karena dia ada di sini sekarang, Holy Lord tidak punya alasan untuk mundur. Meski rencana ini berbahaya dan gila, jika berhasil, tidak kalah dengan mengendalikan surah yang legendaris. Mata Holy Lord bersinar dengan antisipasi yang tak terbatas saat dia memikirkan hal ini. Dia akan membuat langit bergetar dan bumi bersujud di hadapannya. Ketika dia kembali, dia akan menginjak-injak Wang Chen dan Wang Yan sampai mati. Dia akan menghancurkan empat keluarga besar, empat tempat suci, keluarga Zhan, keluarga Mo, dan keluarga Han. Semua musuhnya menjadi debu. 3.614. Ini adalah ruang yang ditinggalkan oleh dewa sejati, kan? Yue Xiong hanya bisa menghela nafas saat dia berdiri di dunia yang sempit dan disederhanakan ini. Ini adalah dunia yang hebat. Kelihatannya biasa saja, tapi siapakah Yue Xiong? Tentu saja, dia tahu bahwa tempat ini tidak biasa. Dunia ini tidak kalah dengan dunia tempat keluarga Xing Yue berada. Itu bahkan lebih kuat lagi. Karena itu ketat. Itu benar. Ini adalah ruang di mana Wu Qing Sui, yang mulia laut selatan, membawa Wang Chen ke sana. Ini adalah tempat di mana yang mulia laut selatan dan Wu Qingi menetap. Setelah beberapa hari, Wu Qing Sui kembali ke tempat ini. Setelah melarikan diri dari negeri tulang layu, mereka ingin langsung pergi ke keluarga Xing Yue. Namun, atas saran Yu Qian Qiu, mereka datang ke tempat ini. Di satu sisi, dunia ini cukup tertutup. Wang Chen membutuhkan dunia seperti itu untuk mendukung budidayanya. Di sisi lain, Wang Yan masih ada di sini. Tidak ada yang bisa menolak saran Yu Qian Qiu. Pada akhirnya, mereka datang ke tempat ini di bawah bimbingan Wu Qing Sui. Itu sebabnya Yue Xiong sangat terkejut. Ya, ini adalah dunia yang ditinggalkan oleh dewa sejati. Dulunya merupakan gua tempat tinggal dewa sejati. Saya sudah lama tidak kembali. Sebelum Wu Qing Sui dapat berbicara, Qi Mei tersenyum pahit dan menghela nafas. Sudah lama sekali aku tidak ke sini, kan? Sejak Zhan Wangu, Qi Mei berpisah dengan Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qing Sui. Sejak saat itu, Qi Mei menarik garis batas antara dirinya dan Yang Mulia Laut Selatan. Dia tidak ingin kembali. Yang Mulia Laut Selatan tidak mengizinkan Qi Mei kembali, jadi dia mengubah simpul dan metode untuk memasuki ruang ini. Akibatnya, Qi Mei sudah lama tidak datang ke sini. Sekarang setelah dia kembali, dia dipenuhi dengan emosi. Segalanya tampak sama seperti sebelumnya. Namun, ada sedikit rasa asing. Biarkan Wang Chen berkultivasi di sini. Energi di sini berlimpah, dan dunia cukup stabil untuk menangani situasi apapun. Sebagai gua tempat tinggal dewa sejati saat itu, dunia ini secara alami luar biasa. Biarkan Wang Chen berkultivasi di Shuro. Lebih dari cukup. Apakah penari pantom mengetahui tempat ini? Setelah menenangkan Wang Chen, Yue Xiong mengerutkan kening dan bertanya. Ketika kelompok itu meninggalkan tanah tulang layu, seluruh tanah tulang layu tenggelam dalam perubahan besar. Karena penari hantu belum kembali, Yue Xiong dan yang lainnya telah tiba lebih dulu untuk menghindari kecelakaan. Akankah pantom dan Cher bisa memasuki dunia tersegel ini? Dia, tidak banyak tempat di dunia ini yang tidak bisa dia datangi. King Xiong telah meninggalkan bekas di sini dan mengirim pesan ke Huan Wu. Tentu saja dia bisa datang. Chi Mei tidak khawatir sama sekali. Saya tidak menyangka segalanya akan berkembang hingga saat ini. Setelah menyelesaikan semuanya, Yue Xiong tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia memikirkan situasi di negeri tulang kering. Ini benar-benar tidak bisa ditebak. Keretakan menuju dunia Shuro terbuka. Hal ini menyebabkan Yue Xiong dipenuhi kekhawatiran. Ini adalah masa-masa sulit. Dunia akan berada dalam kekacauan. Yue Qianqiu tersenyum pahit. Siapa yang mengira bahwa Dewa Sejati akan meninggalkan hal seperti itu? Siapa yang mengira yang mulia Laut Selatan akan begitu gila? Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan penyempurnaannya? Setelah merenung sejenak, Yue Qianqiu melihat kehutan pegunungan tempat Wang Chen menetap dan bertanya. Itu adalah lokasi Vena Bumi di dunia kecil. Tempat tinggal Dewa Sejati secara alami memiliki Vena Bumi. Namun, itu mungkin tidak sebanding dengan Vena Bumi di dunia Qianqun milik Wang Chen. Bagaimanapun juga, dunia ini hanyalah salah satu tempat tinggal Dewa Sejati. Bahkan Dewa Sejati pun tidak akan bermurah hati jika setiap tempat tinggalnya dijaga oleh Vena Bumi yang kuat. Namun, berkultivasi di gunung tempat Vena Bumi berada pasti akan memungkinkan Wang Chen mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Namun, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sulit untuk mengatakannya. Mungkin memerlukan waktu beberapa hari atau beberapa lusin hari. Siapa tahu, itu semua tergantung keberuntungannya. Yue Siong bergumam. Hal seperti ini sungguh tidak dapat diprediksi. Itu semua tergantung pada keberuntungan Wang Chen. Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. Kata Yu Qianqiu. Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. Yue Siong mengangguk. Saya akan melakukan perjalanan kembali ke keluarga hari ini. Masalah ini telah meledak. Keluarga seharusnya sudah menerima kabar itu sekarang. Saya perlu memberi mereka penjelasan. Yue Siong tersenyum pahit. Bahkan dia bukanlah orang yang paling berkuasa di keluarga Sing Yue. Yue Siong bertanggung jawab atas masalah ini. Sekarang setelah kesalahan besar terjadi, penjelasannya tidak bisa dihindari. Dia bahkan mungkin harus menghadapi hukuman. Semua itu tidak penting. Yang terpenting, misi dan tanggung jawab keluarga Sing Yue membuat mereka tidak bisa lepas dari masalah ini. Keluarga Sing Yue harus mengambil tindakan. Yue Siong, kamu harus meninggalkan tempat ini juga. Kamu harus melakukan perjalanan ke keluarga Wang. Anda perlu berbicara dengan Yosin Yan dan keluarga Zan tentang masalah ini. Sekarang, aliansi mereka cukup kuat dan memiliki kekuatan yang cukup besar. Yue Siong merenung sejenak sebelum melanjutkan. Aku tahu. Ekspresi Yue Siong berubah serius. Kerja tim. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh beberapa orang saja. Faktanya, jika masalah ini dibesar-besarkan, seluruh Paramount Battlefield tidak akan mampu mengatasinya. Sebelumnya, keluarga Wang dan keluarga Zan perlu membuat suara mereka didengar. Seluruh aliansi juga perlu membuat suara mereka didengar. Dengan posisi keluarga Wang dan keluarga Zan saat ini di Paramount Battlefield, mereka akan mampu memainkan peran penting. Mereka akan mengumpulkan semua kekuatan yang mereka bisa dan membuat semua persiapan yang diperlukan. Jika memungkinkan, mereka bahkan akan mengambil inisiatif menyerang. Serahkan ras binatang itu kepadaku. Namun, kita masih membutuhkan Yosin Yan untuk menangani ras iblis secara pribadi. Dalam hal ini, kata-katanya lebih berguna daripada kata-kataku. Jika bukan karena Chen, ras binatang dan ras iblis tidak akan berada dalam hubungan ini hari ini. Flaming Moon berkata setelah Yu Qianqiu. Lukanya belum pulih sepenuhnya. Namun, dia tidak peduli. Situasi saat ini sedang genting. King Sui dan aku akan tinggal di sini untuk berjaga. Saya tidak akan terlibat dalam urusan luar lagi. Chi Mei tersenyum pahit saat dia merasakan tatapan Yue Xiong. Dia berbalik untuk melihat hutan tempat Wang Chen berada, dan sedikit kelembutan muncul di matanya. Melewatkannya saat itu. Kali ini, Chi Mei tidak mau ketinggalan. Jika dia bisa, dia akan tinggal di sini dan menyaksikan Wang Chen menyempurnakan segalanya. Mungkin saat Wang Chen meninggalkan tempat ini, Chi Mei akan keluar lagi. Namun, hal itu mustahil dilakukan sebelumnya. Wu Qing Sui. Orang-orang ini pasti khawatir meninggalkannya sendirian di sini, bukan? Jika bukan karena dia, akankah Wu Qing Sui berdiri di sisi ini? Sulit untuk mengatakannya. Itu sebabnya Chi Mei juga tidak bisa pergi. Bukan hanya Wu Qing Sui, ada juga Zilan. Jimat Zilan hanya ditekan sementara. Jimat itu istimewa dan aneh. Meskipun Yang Mulia Laut Selatan telah jatuh, Jimat itu tidak pernah hilang. Jimat ini juga membutuhkan Chi Mei untuk memperkuatnya. Jika tidak, mungkin saja terjadi kecelakaan. Mem, itu bagus juga. Yue Xiong menghela nafas saat mendengar kata-kata Chi Mei. Chi Mei tidak bisa meminta wanita ini melakukan lebih dari apa yang harus dia lakukan. Berapa banyak yang telah dilakukan Chi Mei selama bertahun-tahun? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi keluarga Xing Yue tahu. Huan Wu juga mengetahuinya. Dia tidak bisa meminta apapun lagi. Xiao Yun, tetap di sini juga. Yue Xiong memandang Xiao Yun dan melanjutkan. Dengan Wang Chen di sini, apakah Xiao Yun akan pergi? Mustahil. Di dunia ini, selain Wang Chen, tidak ada orang lain yang bisa memerintah Xiao Yun. Karena dia mengetahui hal ini, Yue Xiong tentu saja tidak akan meminta apapun. Senang rasanya bagi Xiao Yun untuk tetap tinggal. Setidaknya dia bisa menjaganya. Kalian masih harus memperhatikan Wang Yan. Menyempurnakan Shuro yang legendaris. Saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Apalagi sekarang Lingzu sudah banyak berubah. Untungnya, ruang ini tertutup rapat. Jika tidak, usaha Wang Yan akan sia-sia karena pengaruh energi jahat. Yue Xiong dipenuhi dengan emosi ketika dia memikirkan Wang Yan. Ini adalah sebuah berkah tersembunyi. Bagaimana jika Wang Yan mengasingkan diri di luar? Dia mungkin tidak akan mampu menahan serangan balik dari surah yang legendaris, kan? Ruang tertutup ini adalah pilihan terbaik. Jika Wang Yan bisa keluar dari pengasingan kali ini, dia akan sangat membantu. Hal ini membuat Yue Xiong menantikannya. Tentu saja kami tahu, Anda tidak perlu khawatir tentang tempat ini. Sedangkan untuk keluarga Sing Yue, hehehe. Mereka pasti merencanakan sesuatu yang besar kali ini, bukan? Menghadapi instruksi Yue Xiong, Chimei bertanya dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Keluarga Sing Yue. Apa yang akan dikatakan oleh keluarga paling kuno dan misterius, yang muncul dari primal chaos kali ini? Sungguh menarik. Kita akan mengetahuinya ketika kita kembali ke keluarga. Kalau begitu, aku permisi dulu. Yue Xiong tersenyum pahit menanggapi pertanyaan Chimei. Setelah menghela nafas, Yue Xiong tidak tinggal lebih lama lagi. Dengan bantuan Wu Qing Sui, dia segera meninggalkan ruang ini dan bergegas ke dunia luar. Yu Qian Q dan Flaming Moon juga pergi bersamanya. Apakah mereka semua sudah pergi? Tidak lama setelah Yue Xiong dan Yu Qian Q pergi, Huan Wu muncul di ruang ini. Huan Wu bertanya dengan ekspresi serius sambil menatap Chimei. Wajahnya sedikit pucat. Jelas sekali bahwa penari ilusi telah menemukan sesuatu dan menderita beberapa luka. Yue Xiong kembali ke keluarga, Yu Qian Q pergi ke keluarga Wang dan keluarga San, dan Flaming Moon kembali ke klan bis. Kata Chimei sambil menatap Huan Wu dengan cemas. Kamu nampaknya sangat lemah. Apa yang terjadi? Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Aku hanya tidak menyangka dewa sejati akan meninggalkan langkah terakhirnya. Saya menderita beberapa kerugian. Huan Wu menghela nafas, ekspresinya menjadi semakin rumit. Tuhan yang benar. Benar saja, dia adalah orang yang berhati-hati. Jurus terakhir yang ditinggalkannya hampir membunuh Huan Wu di negeri tulang kering. Jika itu orang lain, bahkan Chimei atau Yue Xiong, selama itu bukan Huan Wu, mereka pasti sudah terbunuh, bukan? Bahkan Huan Wu pun menderita kerugian besar. Memikirkan hal ini, Huan Wu tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Apakah kamu membawanya kembali? Chimei mengangguk sambil berpikir. Dia tidak ingin membahasnya lebih dalam. Sebaliknya, dia bertanya langsung. Saya membawanya kembali. Saya perlu mengasingkan diri sebentar. Saya juga memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan dengan Wang Chen. Kali ini, saya tidak akan mengasingkan diri terlalu lama. Namun, bagaimana dengan waktu pengasingan Wang Chen? Saya khawatir ini akan memakan waktu lebih lama. Tidak seorang pun boleh mendekati tempat pengasingan kami. Bahkan kamu. Huan Wu mengangguk, ekspresinya berubah serius saat dia berbicara dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pengasingan ini sangat penting. Huan Wu tidak ingin terjadi kecelakaan atau kecelakaan. Bahkan Chimei tidak dapat mempengaruhi mereka sedikitpun. 3615 Negeri Tulang Kering telah mengalami perubahan besar. Keretakan ruang waktu telah muncul dan surat turun sekali lagi. Paramon Battlefield telah mengalami kekacauan selama beberapa hari terakhir. Ketika berita ini menyebar, seluruh medan Perang Supremasi benar-benar terguncang. Kali ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Meski sudah lama berlalu sejak era purba. Sudah berapa tahun. Faktanya, karena berjalannya waktu yang lama, banyak orang yang melupakannya. Namun, ada satu hal yang tidak akan pernah terlupakan. Dan itu adalah Shuro. Selama era purba, terjadi perang besar dengan Shuro. Langit dan bumi terbalik. Darah tak berujung mewarnai langit menjadi merah. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya mengguncang langit. Apakah bencana menimpa mereka lagi? Aku tidak menyangka segel surat akan rusak. Kudengar Shuro telah muncul di negeri tulang kering. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mengalami baptisan darah dan api lagi? Apakah Paramon Battlefield akan dihancurkan? Suasana pesimistis pun menyebar. Kepanikan melanda seluruh Paramon Battlefield. Di beberapa tempat dekat Provinsi Ling, masyarakat di sana sudah mulai bermigrasi. Seluruh Paramon Battlefield berada dalam kekacauan. Hati banyak orang terpengaruh kali ini. Semua orang tahu betul bahwa jika pasukan Shuro benar-benar turun, tidak ada yang bisa menghindari bencana tersebut. Pembunuhan pasti akan menjadi tema utama negeri ini. Bagaimana situasinya? Di kota Hongtian, Yosin Yan memandang KR dan yang lainnya dengan serius dan bertanya dengan suara yang dalam. Sudah dikonfirmasi. Dijolak dua hari lalu disebabkan oleh perubahan besar di negeri tulang kering. Hari ini, Kuangren mengirimkan kabar bahwa Shuro telah muncul di negeri tulang kering. Untungnya, badai jiwa mati di negeri tulang kering tidak hilang. Asura yang datang kali ini tidak terlalu kuat, sehingga mereka langsung dihancurkan oleh badai roh mayat hidup. Namun, saya khawatir situasi ini tidak akan bertahan lama. Ke, Ada kabar dari saudara Chen. Yosin Yan bertanya dengan cemas. Dari semua perubahan di tanah tulang layu, hal yang paling mengkhawatirkan semua orang adalah situasi Wang Chen. Dua hari telah berlalu sejak perubahan besar, tetapi tidak ada petunjuk tentang Wang Chen. Semua orang merasa gugup. Perjalanan Wang Chen ke negeri tulang kering pada awalnya sangat berbahaya. Wang Chen pasti ada hubungannya dengan perubahan di tanah tulang kering. Selain itu, Wang Chen bersama Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingxue, dua orang dengan motif tersembunyi. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Jejak niat membunuh muncul di mata Yosin Yan. Bajingan itu Wang Chen. Masih belum ada kabar darinya. Bagaimana malam berbintang? Ke R berkata. Tidak. Bahkan klan bintang bulan tidak dapat menyimpulkan apa yang terjadi di negeri tulang layu. Segel di sisi lain terlalu kuat, dan rahasia surgawi benar-benar kacau. Dia hanya bisa berspekulasi bahwa retakan telah muncul. Kemungkinan besar itu adalah celah yang tertinggal dari era primordial. Bencana mungkin akan menimpa kita. Yosin Yan menghela nafas. Semua orang terdiam mendengar kata-kata Yosin Yan. Ke R, Yosin Yan, Hantian. Ekspresi orang-orang ini berubah menjadi jelek. Apa arti Wang Chen bagi keluarga Wang? Dia adalah pilar spiritual keluarga Wang, tulang punggung keluarga Wang. Dia juga alasan mengapa keluarga Wang ada. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen, konsekuensinya tidak terbayangkan. Seluruh keluarga Wang bisa runtuh dalam sekejap. Aliansi yang dibentuk oleh keluarga Wang akan mengalami kekacauan besar. Selain itu, pasukan surah akan segera turun. Itu akan menyusahkan. Hal ini menyebabkan mood semua orang berubah. Ada berita, ada berita. Di tengah keheningan, suara tergesa-gesa terdengar dari luar Aula. Di tengah keheningan, sebuah suara mendesak tiba-tiba terdengar dari luar Aula. Pemimpinnya tidak lain adalah Black Robe, yang baru saja kembali ke keluarga Wang. Jubah Hitam telah mengalami perubahan yang mengejutkan setelah kembali dari klan Xing Yue. Jubah Hitam telah mengalami perubahan yang mengejutkan setelah kembali dari klan Xing Yue. Meskipun dia telah melepaskan belenggunya, kesetiaan Jubah Hitam kepada keluarga Wang tampaknya telah meningkat satu langkah lagi. Kekuatan Black Robe juga meningkat pesat. Selama dua hari terakhir, Jubah Hitam telah mengambil tanggung jawab penuh terhadap dunia luar. Sekarang dia bergegas ke sini, apakah dia punya kabar? Ada juga sosok yang mengikuti di belakang Black Robe. Yu Qian Q. Ketika sosok itu bergegas ke Aula, ekspresi Liu Xinyan tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit. Itu benar, siapa lagi kalau bukan Yu Qian Q. Dia tidak menyangka dia ada di sini. Bukankah dia pergi ke ladang tulang layu bersama Wang Chen? Mengapa Wang Chen tidak kembali? Wajah Yu Xinyan menjadi pucat. Senior Yu, apa yang terjadi? Di mana kakak Chen? Bidang tulang yang layu. Tanpa menunggu Yu Qian Q berbicara, Yu Xinyan bertanya dengan cemas. Ada masalah besar. Wang Chen baik-baik saja. Meskipun rencana kami menemui beberapa masalah, namun tetap berjalan dengan baik. Tetapi, Yu Qian Q menghela nafas. Dia memandang orang-orang di Aula, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Kita semua berada di pihak yang sama. Ungkapkan pendapatmu. Yu Xinyan berkata langsung saat dia merasakan keraguan Yu Qian Q. Wang Chen baik-baik saja. Kata-kata Yu Qian Q membuat Yu Xinyan menjadi rileks. Kalau begitu, apa yang terjadi di ladang tulang layu? Setiap orang yang hadir adalah inti dari keluarga Wang. Yu Xinyan, KR, Jubah Hitam, Han Tian, Zan Ying dari keluarga Zan, Su Elang dari keluarga Wang. Orang-orang ini dapat dipercaya. Mereka semua adalah orang-orang yang mengikuti Wang Chen langkah demi langkah sejak awal. Mereka berhak mengetahui segalanya. Karena itu masalahnya, aku akan mengatakannya. Yu Qian Q terkejut saat mendengar kata-kata Yu Xinyan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lebih dalam pada Yu Xinyan. Wanita ini luar biasa. Tidak heran dia bisa menghidupi seluruh keluarga Wang. Tak heran jika ia dikenal sebagai kebanggaan keluarga Ryu. Tidak heran dia memenuhi syarat untuk berdiri di samping Wang Chen. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang tidak bisa menandinginya. Kata-katanya tidak hanya mengungkapkan sikapnya, tetapi juga cukup untuk memenangkan hati semua orang yang hadir. Persis seperti yang Yu Qian Q lihat sekarang. Mendengar perkataan Yu Xinyan, ekspresi semua orang berubah serius dan mereka tersentuh. Lapangan tulang layu adalah sebuah konspirasi. Yu Qian Q menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum pahit. Konspirasi. Apa yang sedang terjadi? Kalimat pertama Yu Qian Q menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Ladang tulang layu telah ada sejak era primordial. Itu adalah tempat kematian di mana dewa sejati dan dewa iblis disegel. Konspirasi apa yang mungkin terjadi? Mungkinkah itu konspirasi yang ditinggalkan oleh era primordial? Yu Xinyan kaget. Benar, seluruh ladang tulang layu adalah konspirasi, konspirasi dari dewa sejati. Perubahan di lahan tulang layu berhubungan erat dengan dewa sejati. Meskipun sepertinya dia telah jatuh, dia telah menunggu kesempatan selama ribuan tahun. Atau lebih tepatnya, dia sedang menunggu Wang Chen. Dia ingin kembali dan melahap Wang Chen. Merasakan ketidaksabaran Yu Xinyan dan yang lainnya, Yu Qianqiu tentu saja tidak akan membuat mereka tegang. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia menceritakan kepada mereka semua yang terjadi di ladang tulang layu. Merasa. Mendengar kata-kata Yu Qianqiu, seluruh aulah tampak membeku. Mata dan mulut semua orang terbuka lebar tak percaya. Kesunyian. Pada saat ini, seluruh aulah menjadi sunyi senyap. Sampai kata-kata Yu Qianqiu jatuh, kerumunan hanya bisa mendengar suara udara dingin yang dihisap satu sama lain. Dewa sejati. Benar-benar membuat konspirasi seperti itu. Apakah ini kebohongan besar? Dewa sejati, karena keegoisannya sendiri, sebenarnya. Membuat jebakan seperti itu. Ekspresi Yosin Yan menjadi sangat tidak sedap dipandang. Setiap orang yang hadir merasa seolah-olah berada dalam mimpi, tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Tuhan yang benar. Inilah dewa sejati. Eksistensi macam apa yang dimiliki Tuhan sejati di hati orang-orang ini? Itu adalah eksistensi tertinggi, eksistensi yang patut dihormati. Dewa sejati mewakili keadilan dan dao surgawi. Namun, kata-kata Yu Qianqiu telah sepenuhnya membalikkan pemahaman semua orang. Dapat dikatakan bahwa perkataannya cukup untuk membalikkan pemahaman semua orang tentang dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Hantian berbicara dengan susah payah. Apakah aku sedang bermimpi? Ke Ersves Waspale. Ini. Bahkan jubah hitam, yang berasal dari klan iblis, mau tidak mau terlihat tidak sedap dipandang. Untuk sesaat, semua orang tidak dapat menerima kata-kata Yu Qianqiu. Sepertinya kita semua tertipu. Guncangan itu berlangsung lama. Yosin Yan adalah orang pertama yang sadar kembali. Dia tersenyum pahit dan bergumam pada dirinya sendiri. Rasa hormat di hatinya tiba-tiba runtuh. Bahkan Yosin Yan merasa tidak enak. Dia bisa membayangkan betapa mendebarkan dan berbahayanya perjalanan menuju tulang layu. Apa sebenarnya yang dialami Saudara Chen? Bagaimana dia memperoleh kemenangan terakhir? Ini membuat hati Yosin Yan sakit. Bagaimanapun juga, ini adalah pertarungan dengan Dewa Sejati. Ya, sulit dipercaya, bukan. Namun, itu benar. Hanya itu yang saya lihat. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, mungkin Huan Wu akan mengetahuinya. Jika bukan karena Huan Wu, saya khawatir kita akan gagal pada langkah terakhir. Wajah Yu Qianqiu penuh rasa hormat saat memikirkan Huan Wu. Huan Wu, aku tidak menyangka dia akan datang. Apakah dia akhirnya kembali? Sangat bagus. Dia tidak mengecewakanmu, Saudara Chen. Ekspresi Yosin Yan sedikit melembut saat menyebut Huan Wu. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Apakah Huan Wu masih sama seperti sebelumnya? Namun, seperti yang Yu Qianqiu katakan, itu semua berkat Huan Wu, Chi Mei, dan klan Xing Yue. Kalau tidak, Wang Chen akan mati. Jika tidak, rencana Dewa Sejati dan Yang Mulia Laut Selatan akan berhasil. Sayang sekali Huan Wu tidak menyangka Dewa Sejati akan meninggalkan rencana seperti itu. Sekarang setelah celahnya terbuka, bencana pun datang. Wang Chen masih dalam pengasingan dan tidak bisa keluar untuk sementara waktu. Chi Mei menjaga tempat itu, jadi tidak akan ada masalah. Huan Wu juga akan berada di sana untuk sementara waktu. Xiao Yun juga akan ada di sana. Oleh karena itu, Anda tidak perlu mengkhawatirkan Wang Chen dan Wang Yan. Prioritas utama kami saat ini adalah menghadapi perubahan di tanah tulang kering dan kemungkinan bencana. Yu Qianqiu berkata tanpa ragu-ragu ketika dia melihat semua orang secara bertahap pulih dari keterkejutan mereka. Inilah alasan utamanya datang ke keluarga Wang. 3616 Yang Mulia Laut Selatan, Ya Tuhan. Saya tidak menyangka mereka akan melakukan sesuatu yang begitu gila. Yosin Yan hanya bisa menghela nafas mendengar kata-kata Yu Qianqiu. Saya mengerti niat Senior Yu. Ekspresi Yosin Yan berubah serius. Apa yang Yu Qianqiu ingin lakukan dengan datang ke keluarga Wang? Yosin Yan akhirnya mengerti. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan keluarga Wang. Senior Zan Ying, Anda akan bertanggung jawab untuk memberitahu keluarga Zan. Lakukan perjalanan kembali ke keluarga Zan secara pribadi. Pastikan keluarga Zan segera mengambil tindakan. Keluarga Zan akan bertanggung jawab mengoordinasikan keluarga Han dan keluarga Mo. Saya akan memberitahu empat keluarga besar. Ada pun empat tempat suci. Yosin Yan mengerutkan kening. Zan Ying tentu saja tidak punya masalah untuk pergi. Yosin Yan sudah lebih dari cukup untuk memberitahu empat keluarga besar. Tapi siapa yang lebih cocok pergi ke empat tempat suci? Aku akan pergi. Saat Yosin Yan mengerutkan kening, sebuah suara rendah terdengar. Sesosok memasuki aula. Yan Seng Yueh. Melihat sosok yang memasuki aula, semua orang yang hadir mau tidak mau ekspresi mereka berubah drastis. Yan Seng Yueh. Benar sekali, bukankah Yan Seng Yueh yang telah menghilang selama bertahun-tahun? Siapa sangka dia akan kembali saat ini? Yang lebih tidak terduga adalah kapan Yu Qian Q muncul di luar aula. Tidak ada yang memperhatikannya. Itu adalah hal yang paling sulit dipercaya. Belum lagi Yu Qian Q, bahkan Yosin Yan telah melangkah ke alam Raja Dewa. Namun meski begitu, dia tidak bisa merasakan aura Yu Qian Q. Berapa level yang telah dicapai Yu Qian Q? Apa yang dia lakukan? Perasaan yang aku rasakan barusan seharusnya datang darimu. Yu Qian Q menyipitkan matanya saat melihat Yan Seng Yueh. Sesaat setelah memasuki aula, Yu Qian Q tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Sepertinya ada semacam aura. Namun, setelah mencari dengan cermat, dia tidak menemukan apapun. Saat itu, Yu Qian Q mengira dia salah. Dari kelihatannya, aura itu seharusnya tidak sengaja dikeluarkan oleh Yan Seng Yueh. Yan Seng Yueh ini bukanlah orang biasa. Dia mungkin orang yang menakutkan. Yu Qian Q mau tidak mau melihat lagi ke arah Yan Seng Yueh. Beberapa hari yang lalu, ketika saya hendak kembali ke tempat ini, saya kebetulan mengalami perubahan besar di negeri Tulang Layu, jadi saya mempercepatnya sedikit. Saya baru saja tiba di sini. Merasakan keterkejutan semua orang, Yan Seng Yueh tersenyum. Suaranya masih dalam dan rendah, dan seluruh temperamennya sepertinya telah mengalami transformasi yang menggemparkan. Saya mendengar apa yang dikatakan senior Yu sebelumnya. Benar, dewa sejati sedang merencanakan sesuatu. Saya juga menemukan beberapa hal. Jatuhnya dewa iblis kemungkinan besar berhubungan dengan dewa sejati. Sayangnya, sebelum saya bisa menyelidiki lebih jauh, gunung itu sudah meletus. Ini bukanlah masalah kecil. Saya akan kembali ke empat tanah suci hari ini. Tidak ada masalah di sini. Yan Seng Yueh side directly. Itu bagus. Mendengar perkataan Yan Seng Yueh, Yosin Yan tertegun dan mengangguk. Dewa setan. Mungkinkah jatuhnya dewa iblis ada hubungannya dengan dewa sejati? Jika itu masalahnya, itu akan sangat menakutkan. Untuk berpikir bahwa dewa sejati. Hal ini membuat hati Yosin Yan tenggelam. Sepotong langit ini. Itu benar-benar akan berubah total. Aku akan melakukan perjalanan ke Demon Rache. Sambil menghela nafas, Jubah Hitam berdiri dan berkata. Sedangkan untuk Bis Rache, Flaming Moon secara pribadi telah kembali. Saya yakin semua orang tahu betapa parahnya masalah ini. Oleh karena itu, tidak ada masalah dalam menggabungkan kekuatan. Masalah utamanya adalah bagaimana bertindak setelah mereka bergabung. Tidak akan berhasil jika kita bertarung sendirian. Kita harus bekerja sama. Jika demikian, siapa yang akan menjadi pemimpinnya? Siapa yang akan menjadi pemimpin? Itu kuncinya. Melihat semua masalah sudah lebih atau kurang terselesaikan, Yukiankiu mengangguk dan berkata dengan cemas. Kata-kata Yukiankiu membuat semua orang yang hadir tercengang. Banyak dari mereka secara naluriah membuka mulut tetapi tidak tahu harus berkata apa. Di masa lalu, sebagai kepala keluarga Wang, sebagai kepala keluarga Zan, serta penerus Dewa Sejati, Wang Chen berhak menjadi pilar dan membawa bendera. Tapi sekarang, konspirasi Dewa Sejati, itu tidak bisa disembunyikan. Segera, itu akan meledak. Hal ini dimulai karena Tuhan yang sejati. Keinginan egois seorang Dewa Sejati telah menyebabkan bencana besar. Kalau begitu, reputasi Dewa Sejati akan hancur. Sebagai penerus Dewa Sejati, seberapa hebatkah Wang Chen? Hal yang sama terjadi pada keluarga Zan dan keluarga Wang. Dia takut mereka sendiri akan menghadapi sedikit masalah. Untuk menjadi seorang penguasa, akan sulit. Masalah ini hanya bisa dibicarakan setelah semua orang berkumpul. Yosin Yan berkata sambil menghela nafas. Ini adalah masalah besar. Ras iblis, ras binatang, empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga Han, dan keluarga Mos seharusnya tidak menjadi masalah. Semua orang tahu kemampuan Wang Chen. Dengan dukungan keluarga Star Moon dan penari Pantom, hal itu seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, kita masih perlu menghubungi pihak luar. Ini menyusahkan. Kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Mari kumpulkan kekuatan di sini dan capai konsensus. Yu Qian Q tersenyum pahit. Saat suaranya memudar, dia berdiskusi dengan Liu Xin Yan beberapa saat sebelum semua orang mulai bergerak. Saudari Xin Yan, apakah kamu khawatir? Pada saat semua orang mulai pindah dan seluruh keluarga Wang mulai pindah, semua orang di Aula sudah pergi. Hanya KR yang tersisa, menatap Yu Xin Yan dan bertanya dengan lembut. Hal ini bisa dikatakan sangat besar, namun bisa juga dikatakan sangat kecil. Benar Tuhan, Saudara Chen menyandang gelar pewaris di punggungnya. Namun, bagaimana konspirasi Dewa Sejati kali ini terungkap? Bagaimana Dewa Sejati bisa dihancurkan sepenuhnya? Terlepas dari apakah Dewa Sejati dihancurkan atau dikembalikan, bencana ini tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, pengaruh gelar ini terhadap Saudara Chen terbatas. Namun, saya khawatir beberapa orang akan menyebarkan berita tersebut dan menimbulkan bencana. Yu Xin Yan berkata sambil menghela nafas. Inilah yang dikhawatirkan Yu Xin Yan. Dengan mendekatnya bencana, jika seseorang mengambil kesempatan untuk mengipasi api, itu akan sangat merepotkan. Gunung Sainte adalah yang paling mungkin. Ini adalah sebuah masalah. KR menganggup ketika mendengar kata-kata Yu Xin Yan. Juga, bagaimana sikap keluarga Yao nantinya? Bagaimana sikap orang-orang yang mengikuti Tuhan yang benar? Empat keluarga besar. Saya khawatir akan ada masalah. Keluarga Ryu saya baik-baik saja. Namun, bagaimana dengan keluarga Zhu? Mereka setia kepada Tuhan yang sejati. Mereka dulunya memiliki hubungan terbaik dengan Saudara Chen, tetapi kali ini, mereka mungkin menjadi bahaya terbesar yang tersembunyi. Yu Xin Yan tersenyum pahit. Benar-benar merepotkan. Keluarga Yao dan keluarga Zhu adalah pengikut paling langsung dari Dewa Sejati. Kesetiaan mereka tidak diragukan lagi. Kalau tidak, mengapa mereka bersedia membantu Wang Chen sekuat tenaga hanya karena identitasnya? Sekarang setelah rencana Tuhan yang sejati terungkap, bagaimana sikap mereka? Wang Chen, sebaliknya, telah benar-benar menghancurkan Dewa Sejati. Bagaimana sikap mereka? Ini layak untuk direnungkan. KR, selama dua hari ke depan, kamu harus berkoordinasi dengan hantian dan yang lainnya tentang keluarga. Kali ini, saya harus pergi ke sana secara pribadi. Sedangkan untuk keluarga Yao, saya akan pergi ke sana dulu hari ini. Meskipun Tanah Suci Pavilion Pembunuh Naga telah diambil alih, secara bertahap, keluarga Wang, keluarga Yao, dan bahkan pasukan sekolah Xing Chen telah pindah ke sana. Namun, pada tahap ini, kota Hong Tian masih menjadi pusatnya. Sebagian besar anggota inti keluarga Yao masih berada di kota Hong Tian. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada KR, Yosin Yan langsung pergi ke keluarga Yao. Namun, apa hasil dari perjalanan ini? Itu mengkhawatirkan. Yosin Yan tidak bisa mengambil keputusan. Keluarga Yao. Suasananya terasa berat. Saat Yosin Yan keluar dari keluarga Yao, ekspresinya sangat serius. Memalingkan kepalanya untuk melihat rumah mega itu, ekspresi Yosin Yan menjadi rumit. Perjalanan ke keluarga Yao lebih sederhana dari yang dia bayangkan. Namun, hasilnya tidak sesuai dengan keinginan Yosin Yan. Untungnya, hasil ini sepertinya bukan yang terburuk, bukan. Jika tidak, krisis akan muncul dari dalam. Dengan masalah internal dan eksternal, keluarga Wang benar-benar terjerumus ke dalam situasi putus asa. Selama perjalanan ini, Yosin Yan dengan jelas merasakan perubahan suasana keluarga Yao. Jelas sekali, keluarga Yao telah memperoleh beberapa informasi melalui beberapa saluran. Mengenai situasi saat ini, sepertinya ada dua suara di keluarga Yao. Hal ini membuat Yosin Yan khawatir. Sinyan, jangan khawatir. Jangan khawatir tentang masalah ini di sini. Jika ada yang harus kamu lakukan, lakukan saja. Melihat Yosin Yan yang terdiam, Yao Wang yang menemani Yosin Yan menghela nafas dengan ekspresi rumit. Setelah jeda, dia melanjutkan. Kali ini, beritanya terlalu mengejutkan. Berita tentang keluarga Yao kami datang dari Gunung Sainte. Apalagi saya khawatir Gunung Sainte sudah menyebarkan beritanya. Saya khawatir Gunung Sainte sudah bersiap untuk ini. Saya khawatir masalahnya tidak kecil. Gunung Sainte. Benar saja, itu mereka. Mendengar kata-kata Yao Wang, pupil mata Yosin Yan menyusut saat dia berkata dengan dingin. Ya, Gunung Sainte telah menunggu kesempatan ini. Masa hening sebelumnya, mungkin dia sedang menunggu munculnya kekacauan. Ya Tuhan, Dewa Sejati. Aku tidak menyangka. Yao Wang tersenyum pahit. Bagaimana situasi keluarga Yao saat ini? Yosin Yan bertanya dengan lembut. Sulit untuk mengatakannya. Ada dua suara utama. Ada yang tidak percaya pada konspirasi Tuhan yang benar, ada pula yang percaya. Pada akhirnya, ada sebagian orang yang sangat yakin bahwa mereka harus mengikuti Tuhan yang benar sampai akhir, apapun yang terjadi. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka harus mendukung Wang Chen. Namun, ada juga sebagian yang ingin hidup menyendiri. Mereka merasa keberadaan keluarga Yao tidak ada artinya. Sambil menghela nafas, Yao Wang tersenyum pahit. Bagi keluarga Yao, bukankah ini bencana? Kabar dari Gunung Sainte, bisa dikatakan keluarga Yao sedang menghadapi situasi perpecahan. Langkah ini, Mount Sainte benar-benar memainkannya dengan baik. Mendengar perkataan Yao Wang, alis Yosin Yan tiba-tiba berkerut. Segalanya lebih rumit dari yang saya bayangkan. Keluarga Yao memang seperti ini. Bagaimana dengan kekuatan lainnya? Keluarga Su, Keluarga Kura-Kura Hitam, Keluarga Macan Putih, Empat Tanah Suci. Mata Yosin Yan dipenuhi kekhawatiran. 3617 Perjalanan ke keluarga Yao tidak mulus. Ini merupakan pukulan besar bagi Yosin Yan. Aku ingin tahu bagaimana nasib keluarga-keluarga lain. Yosin Yan menghela nafas setelah meninggalkan keluarga Yao. Keluarga Yao telah menunggu pewaris Dewa Sejati. Mereka telah menjaga misi Dewa Sejati. Sekarang setelah tulang layu terungkap, keluarga Yao akan sangat terpengaruh. Yosin Yan bisa memahami ini. Jika keluarga Yao seperti ini, bagaimana dengan keluarga lainnya? Keluarga Zan pasti akan baik-baik saja. Yosin Yan pertama kali memikirkan keluarga Zan. Jika ada keluarga dengan masalah paling sedikit, itu pasti keluarga Zan. Wang Chen adalah kepala keluarga Zan. Keluarga Zan memiliki garis darah bela diri yang saleh. Terlepas dari hubungannya dengan Dewa Sejati, garis darah bela diri ketuhanan Wang Chen tidak dapat disangkal. Wang Chen tidak diragukan lagi adalah kepala keluarga Zan. Apalagi di saat seperti ini, ketika keluarga Zan yang menjadi jantung perjuangan mau tidak mau tidak bisa tidak mendukung Wang Chen. Keluarga Ryu tidak akan menjadi masalah. Yosin Yan yakin akan hal ini. Selama bertahun-tahun, Yosin Yan tidak hanya menaruh perhatiannya pada keluarga Wang. Dia secara bertahap mengambil alih sebagian besar keluarga Ryu. Posisi Yosin Yan di keluarga Ryu tidak terbayangkan. Apakah keluarga Ryu akan terguncang? Yosin Yan tidak khawatir sama sekali. Bahkan jika mereka terguncang, dia akan mampu menekannya. Jika Yosin Yan tidak memiliki kepercayaan diri ini, dia tidak akan mampu bertahan. Keluarga Bai dan keluarga Kura-Kura Hitam tidak menjadi masalah. Lalu dia memikirkan keluarga Bai dan keluarga Kura-Kura Hitam. Meskipun keluarga Bai dan keluarga Kura-Kura Hitam adalah keluarga yang mengikuti Dewa Sejati. Namun, banyak hal bisa terjadi dalam ribuan tahun. Hal ini terlihat dari sikap keluarga Bai dan keluarga Kura-Kura Hitam di benua Tiansuan. Kombinasi kepentingan itulah yang dibutuhkan keluarga Bai dan keluarga Kura-Kura Hitam. Hanya kesetiaan keluarga Zhu kepada Dewa Sejati yang mengkhawatirkan. Tapi situasinya bukan yang terburuk, bukan. Dari empat keluarga besar, hanya keluarga Zhu yang mungkin berada dalam masalah. Selain mereka, keluarga lain seharusnya baik-baik saja. Keluarga Zhan dan keluarga Xing Yue yang tersisa pasti akan mendukung Wang Chen. Tidak perlu menyebut keluarga Wang. Empat tanah suci besar, hubungannya dengan Dewa Sejati tidak sedekat yang diperkirakan orang. Hubungannya dengan Wang Chen tidak buruk. Dengan dukungan Yan Seng Yue, King Tian Chou, dan yang lainnya, keempat negeri suci tidak akan goyah sedikitpun. Terlebih lagi, penari ilusi ada di sini. Selain itu, bagaimana dengan setan? Ras binatang buas. Tidak ada masalah sama sekali. Mendengar hal ini, Yosin Yan menghela nafas lega. Situasinya tidak seserius yang kukira. Gumam Yosin Yan. Situasi masih terkendali. Mendengar hal ini, Yosin Yan menenangkan diri dan menuju portal teleportasi keluarga Wang. Situasi di medan perang tertinggi menjadi semakin intens. Akhirnya, semua kekuatan di medan perang tertinggi terguncang setelah mendapatkan cerita orang dalam. Gunung suci berusaha keras menyebarkan berita tentang perubahan besar di tanah tulang layu. Termasuk Tuhan yang sejati. Hal ini menyebabkan keributan di medan perang tertinggi. Bagaimana mungkin Tuhan yang benar? Dewa sejati. Dia sebenarnya melakukan hal seperti itu demi keegoisannya sendiri. Siapa yang mengira bahwa Dewa sejati yang menyelamatkan dunia akan? Banyak orang yang tercengang setelah mengetahui tentang konspirasi Dewa sejati. Mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka. Dari tidak percaya hingga tidak punya pilihan selain mempercayainya, semua orang bingung dan kesurupan. Hanya dalam beberapa hari, imannya telah runtuh. Dampaknya terhadap medan perang tertinggi tidak terbayangkan. Pada saat ini, seperti dugaan Yosin Yan, beberapa suara muncul. Itu adalah suara pewaris Dewa sejati. Saat ini, berita buruk tentang Wang Chen perlahan menyebar. Dalam beberapa hari, terjadi badai. Kota Beladiri Ilahi Beberapa hari ini, suasananya berat. Di kediaman Tuhan Kota-kota Beladiri Suci, yang juga merupakan kediaman keluarga San, suasananya terasa berat. Sembilan hari Sudah sembilan hari sejak perubahan besar terjadi di negeri tulang kering. Sembilan hari ini terasa seperti satu tahun bagi keluarga San. Rumor dan badai di luar sangat tidak menguntungkan bagi keluarga San. Hal ini membuat hati semua orang di keluarga San menjadi tegang. Saat ini, suasana di aula utama keluarga San terasa berat. Beberapa tetua dan dua leluhur keluarga San telah tiba. Di aula utama, tidak hanya ada orang-orang dari keluarga San. Empat tanah suci, empat keluarga besar, keluarga Mo, keluarga Han, keluarga Singyue, dan bahkan ras iblis dan ras binatang semuanya telah mengirim orang ke sini. Yu Qianqiu juga ada di sana. Saat ini, aula utama dipenuhi oleh para ahli. Para ahli ini cukup untuk mendominasi dunia. Itu cukup membuat orang terkagum-kagum. Namun, ada sedikit kesungguhan di antara alis semua orang. Hal itu tidak berkurang sama sekali. Kalau dipikir-pikir, semua orang tahu apa yang terjadi baru-baru ini. Patriark pertama keluarga San, Zan Yunpeng, memandang semua orang dan berkata dengan suara rendah. Sulit untuk tidak mengetahui tentang tanah tulang kering. Lagi pula, masih ada beberapa bajingan yang menambahkan bahan bakar ke dalam api. Mendengar kata-kata Zan Yunpeng, Patriark keluarga Ryu dan Patriark keluarga Bai tidak bisa menahan tawa getir. Huff! Gunung Sainte dan kelompoknya sangat pandai mengendalikan dunia. Beberapa tetua dari empat tanah suci juga sangat muram. Kejadian beberapa hari terakhir ini sungguh menyebalkan. Wang Chen terdorong ke jantung perjuangan. Tak perlu dikatakan lagi, keluarga Wang dan keluarga San juga terlibat. Belum lagi keluarga Wang dan keluarga San. Empat tanah suci, yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Wang dan keluarga San, merasakan hal yang sama. Hal ini membuat mereka merasa tidak enak. Hei hei, Gunung Sainte. Mereka telah menunggu kesempatan ini. Sekelompok orang bodoh yang ceroboh. Jika itu terserah aku, kita harus memusnahkan mereka. Seorang tetua dari suku iblis mengerutkan bibirnya dan mencibir. Semua orang tahu apa yang ingin mereka lakukan dengan niat jahat mereka. Sang Patriark binatang buas itu mendengus dengan dingin dengan ekspresi tanpa ekspresi. Saat orang-orang ini berbicara, suasana di aula sedikit meredah. Apa yang terjadi di dunia luar bukanlah hal yang paling penting. Betapapun besarnya badai, tidak cukup kuat untuk menjungkir balikan langit. Di tengah suara kerumunan, Yosin Yan, yang mewakili keluarga Wang di tengah aula, angkat bicara. Yosin Yan diyakinkan bahwa panen dari empat tanah suci tidak terlalu buruk. Melihat ke arah kerumunan, Yosin Yan menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan, saya yakin kalian semua tahu mengapa saya meminta kalian semua datang ke sini hari ini. Sekarang bencana ada di depan kita, pasukan Shuro akan diberi hadiah kapan saja. Selama dua hari terakhir, surah lebih sering muncul di tanah tulang kering. Sebaliknya, badai roh mati sepertinya perlahan-lahan bisa ditekan. Shuro yang kuat telah mulai bergerak. Surah telah keluar dari Lingzu dan turun ke medan perang tertinggi. Ini adalah peluang penting. Yang perlu kita lakukan adalah bekerja sama. Setelah bertukar pandang dengan Patriar keluarga Ryu dan Zan Yunpeng, Yosin Yan mengambil tanggung jawab dan menyatakan tujuan mengumpulkan semua orang. Tentu saja. Itu bukan masalah. Setelah mendengar perkataan Yosin Yan, kerumunan terdiam beberapa saat sebelum mereka angkat bicara. Jika mereka bertarung sendirian, mereka akan cepat mati. Berkumpul bersama adalah kuncinya. He he, sepertinya tidak ada di antara kalian yang punya pendapat tentang masalah ini. Kami mempunyai misi untuk melindungi dunia, jadi kami tidak akan mengabaikan tanggung jawab ini. Namun, ada beberapa hal yang harus kami perjelas. Sebelumnya, klan dan kekuatan yang kita semua miliki di sini telah membentuk aliansi. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipastikan. Siapa yang akan menjadi pemimpin aliansi ini? Fraksi manakah yang akan menjadi inti? Apalagi kita tidak cukup lagi membentuk aliansi. Saya yakin Anda semua tahu betapa kuatnya pasukan Shuro. Mari kita bentuk kesatuan internal terlebih dahulu. Setelah itu, kita harus bersatu dengan faksi lain di medan perang tertinggi. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Zan Yunpeng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ini adalah hal terpenting hari ini. Aliansi ini dulunya dipimpin oleh Wang Chen. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sekarang setelah insiden besar terjadi, sulit untuk menjamin bahwa tidak ada orang yang punya ide lain. Masalah ini harus diselesaikan. Hanya dengan begitu mereka dapat mengumpulkan semua pahlawan dunia untuk melawan pasukan Shuro. Mendengar Zan Yunpeng langsung ke pokok persoalan, suasana menjadi sunyi dalam sekejap. Ini adalah topik sensitif. Apalagi sekarang Wang Chen telah terdorong ke tengah badai. Keluarga Wang tentu saja berharap semua orang akan terus dipimpin oleh pemimpin kita. Yosin Yan berkata dengan dingin ketika dia merasakan keheningan. Keluarga Zan juga berpikir begitu. Meskipun kepala keluarga mempunyai identitas penerus, semua orang tahu apa yang terjadi. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan pemimpin kita. Pemimpin kami telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kata Zan Yunpeng sambil mengerutkan kening. Itu benar. Identitas Wang Chen sangat canggung sekarang. Tapi kenapa Dewa Sejati jatuh? Itu karena Wang Chen. Apa kesalahan Wang Chen? Tidak ada apa-apa. Sebaliknya, dia menghentikan kedatangan Dewa Sejati. Bukankah itu pekerjaan yang bagus? Keluarga Sing Yue juga berpikir begitu. Sing Ye, yang mewakili keluarga Sing Yue, menyipitkan matanya. He he, empat tanah suci tidak ada masalah. Setelah Yosin Yan, Zan Yunpeng, dan bahkan keluarga Sing Yue berbicara, leluhur tua dari empat tanah suci saling memandang dan berkata. Jelas sekali, Yan Seng Yue sudah mendiskusikan semuanya dengan empat tanah suci. Seperti dugaan Yosin Yan, empat negeri suci tidak memiliki masalah. Keluarga Bai tidak punya masalah. Keluarga Ryu juga mengalami hal yang sama. Keluarga Bai dan keluarga Liu berbicara setelah empat tanah suci. Keluarga Mo Feng akan mengikuti jejak keluarga Wang. Keluarga Han juga akan mengikuti jejak keluarga Wang. Pendapat Ras Iblis harusnya jelas bagi semua orang, bukan? Jika bukan karena kepemimpinan keluarga Wang, siapa lagi yang bisa meyakinkan Ras Iblis? Sebagai pewaris Dewa Iblis, Yan Seng Yue sepertinya setuju dengan arahan keluarga Wang, bukan? Raja Binatang Buas telah memerintahkan agar Ras Binatang Buas akan mengikuti jejak keluarga Wang. Keluarga Mo, keluarga Han, Ras Iblis, dan Ras Binatang semuanya angkat bicara. Adegan menjadi harmonis saat ini. Dua dari empat tanah suci, Ras Iblis, Ras Binatang Buas, keluarga Zan, keluarga Han, keluarga Mo, dan keluarga Sing Yue. Orang-orang ini semua memilih untuk mendukung Wang Chen. Hasilnya telah ditentukan. Namun, hal ini tidak membuat Yosin Yan relax sepenuhnya. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke beberapa orang yang belum angkat bicara. Keluarga Kura-Kura Hitam dan keluarga Rose Fins adalah pihak pertama yang menanggung beban terbesar. Lalu, ada keluarga Yao. Apa arti dari ketiga keluarga ini? 3.618. Padahal hasilnya sudah diputuskan. Namun, sikap ketiga kekuatan lainnya juga penting. Yosin Yan sangat jelas tentang hal ini. Jika ketiga kekuatan mengambil sikap keras, situasinya akan menjadi sangat rumit. Bahkan mungkin menyebabkan aliansi terpecah menjadi dua. Hasil terburuknya adalah perselisihan internal. Ini adalah hasil yang tidak bisa diterima oleh Yosin Yan. Oleh karena itu, Yosin Yan memiliki tatapan yang rumit di matanya. Bagaimana sikap keluarga Yao? Yosin Yan tidak yakin. Tujuh hari yang lalu, Yosin Yan tidak mendapatkan hasil yang diinginkan di keluarga Yao. Bagaimana sikap mereka hari ini? Klan Kura-Kura Hitam dan Klan Rose Vince tidak memiliki pendirian yang jelas. Inilah yang membuat Yosin Yan khawatir. Yosin Yan melihat nenek moyang Klan Kura-Kura Hitam. Wu Jiang. Jika dia ingat dengan benar, tetua ini bernama Wu Jiang. Dia adalah teman lama Wang Chen. Hari itu, dia telah menekan suara-suara oposisi di dalam Klan Kura-Kura Hitam. Bagaimana dia mengungkapkan pendiriannya hari ini? Klan Kura-Kura Hitam tidak punya masalah. Akhirnya, saat Yosin Yan menunggu, Wu Jiang membuka matanya dan berkata perlahan. Setelah jeda, Wu Jiang menyipitkan matanya dan berkata, ada beberapa suara di dalam Klan, tapi saya menekannya. Pertumpahan darah tidak bisa dihindari. Setelah ribuan tahun diwariskan, Klan telah sedikit membusuk. Ini adalah era baru. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan secara tegas, yang hanya akan menimbulkan kekacauan. Dewa sejati di zaman kuno berasal dari zaman kuno. Sekarang, kita memerlukan sumber kepercayaan yang lain. Wu Jiang berkata dengan santai sambil melihat ke arah kerumunan. Ledakan. Namun, kata-kata Wu Jiang menyebabkan ekspresi banyak orang berubah secara tiba-tiba. Kali ini, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada Wang Chen. Mereka tidak mengira Klan Kura-Kura Hitam begitu pantang menyerah. Apakah ini keputusan Wu Jiang? Banyak yang memandang Wu Jiang dengan sudut pandang berbeda. Bahkan Yosin Yan tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Tampaknya setelah dia meninggalkan Klan Wu, Klan Kura-Kura Hitam berada dalam kekacauan. Namun, sepertinya sekarang semuanya baik-baik saja, bukan? Yosin Yan tidak bisa tidak mengagumi Wu Jiang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Wu Jiang dengan penuh rasa terima kasih. Kata-kata Wu Jiang bukannya tidak berdasar. Dia tidak hanya bercanda saat mengucapkan kata-kata itu. Kata-katanya ditujukan untuk didengar penonton, dan juga untuk mengungkapkan sikap Wu Jiang terhadap Klan Kura-Kura Hitam. Berdarah. Dia, Wu Jiang, tidak peduli. Klan Kura-Kura Hitam tidak peduli. Jika seseorang menimbulkan masalah saat ini, Klan Wu tidak akan tinggal diam. Sikap ini cukup keras, bukan? Kata-kata ini cukup mendominasi, bukan? Haha, benar. Tidak peduli apa yang terjadi saat itu. Ini adalah era baru. Kita memerlukan iman yang baru. Dewa sejati telah jatuh. Namun warisannya masih ada. Mendengar perkataan keluarga Wu, keluarga Yao dan perwakilan keluarga Zu saling berpandangan dan berbicara secara serempak. Jelas sekali, kata-kata Wu Jiang telah membuat mereka berdua mengambil keputusan. Dia dapat dengan jelas merasakan tekat di mata mereka setelah mereka selesai berbicara. Itu benar. Seperti yang dikatakan Wu Jiang, era lama telah berlalu, dan era baru telah tiba. Dewa sejati telah jatuh. Dewa sejati saat itu dihormati oleh banyak orang. Dia adalah kepercayaan pada zaman itu, pahlawan pada zaman itu. Namun, ini bukanlah zamannya. Di era ini, harus ada orang yang berhati-hati. Wang Chen memenuhi syarat untuk melakukannya. Warisan adalah satu hal, itu tidak dipengaruhi oleh Tuhan yang benar. Wang Chen adalah Wang Chen. Dia adalah seorang individu. Dia adalah orang dengan potensi tak terbatas dan masa depan cerah. Ini cukup bagi orang-orang untuk mendukungnya, bukan? Misinya masih ada, dan tanggung jawabnya masih ada. Selama mereka tahu apa yang harus dilakukan, itu sudah cukup. Fiuh! Mendengar ketiga pihak mengutarakan pendiriannya, semua orang yang hadir menghela nafas lega. Hahaha, memang seharusnya begitu. Leluhur tua keluarga Ryu tertawa. Era baru, itu benar. Ini adalah era baru. Banyak orang dipenuhi emosi. Sudut mulut Liu Xinian juga menunjukkan sedikit senyuman, mencairkan embun beku di wajahnya. Kesuksesan. Debu telah mengendap. Itu hanya peringatan palsu. Hal ini membuat Liu Xinian santai. Jika itu masalahnya, semuanya, gunakan sumber dayamu untuk mengumpulkan semua sekte dan keluarga. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Melihat situasinya telah diselesaikan, dan kemungkinan kekacauan internal telah hilang, Zhan Yunpeng juga menghilangkan kabut di hatinya dan berkata sambil tersenyum. Karena mereka telah mencapai konsensus, ini adalah hasil terbaik. Dengan Wang Chen sebagai pemimpinnya. Keluarga Zhan tidak terguncang, dan keluarga Wang tidak terguncang. Itu sudah cukup. Itu benar. Jika ini adalah era baru, jika ini adalah awal dari era baru, orang-orang dan kekuatan di sini akan dapat menikmati kejayaan selama ribuan tahun. Inilah yang dibutuhkan semua orang. Sekarang, saatnya memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Itu adalah seluruh medan perang Paragon. Mereka harus mengumpulkan semua sumber daya dan menekan alam Shuro sebelum benar-benar turun. Itu benar. Tidak banyak waktu tersisa. Saat ini, retakan tersebut baru saja terbuka dan belum menyebar. Bagaimanapun, itu hanya retakan, dan itu berbeda dengan saat pintu terbuka penuh. Kami bukannya tanpa harapan. Semua sekte dan kekuatan besar menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Saat ini, sudah banyak orang yang bergegas ke Provinsi Ling. Tentu saja kita tidak boleh ketinggalan. Mendengar perkataan Zhan Yunpeng, keluarga Riulah yang pertama berbicara. Menurut pendapat saya, kita harus mengambil langkah pertama. Klan dan faksi utama memimpin pengiriman orang-orangnya ke Provinsi Ling pada hari yang sama. Kalau begitu, kita akan kumpulkan semua pahlawan. Konsensus. Yuki Ankiu akhirnya berbicara. Setelah krisis terselesaikan, Yuki Ankiu menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum. Ya, tidak masalah. Mendengar kata-kata Yuki Ankiu, semua orang saling memandang dan dengan cepat mencapai konsensus. Ketika tanah tulang layu berubah, semua kekuatan besar telah mengumpulkan anggota keluarga dan sekte mereka. Sekarang, tidak ada masalah dalam memobilisasi mereka. Hari ini, mereka akan mengirim pesan kembali dan semuanya bisa dimulai. Tapi kita harus berhati-hati di Gunung Sainte. Yosin Yan berkata dengan ekspresi dingin. Berbicara tentang Gunung Sainte, mata Yosin Yan bersinar dengan niat membunuh. Gunung Sainte, Holy Lord sepertinya telah menghilang tanpa jejak. Saya khawatir mereka masih bergerak. Karena itu masalahnya, sudah waktunya bagi mereka yang tinggal di bawah Gunung Sainte untuk bertindak. Tanpa darah, ada beberapa hal yang tidak akan mereka mengerti. Zan Yunpeng mendengus dingin. Jelas sekali, niat membunuhnya telah terpicu. Kali ini, niat Gunung Sainte benar-benar jahat. Dia ingin mendorong Wang Chen dan keluarga Zan ke dalam jurang kutukan abadi. Bagaimana Zan Yunpeng bisa tetap tenang? Dia tidak bisa menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Terlepas dari apakah Holy Lord berada di Gunung Sainte atau tidak, sudah waktunya bagi Gunung Sainte untuk menanggung akibatnya. Saya pikir kita harus menutup Gunung Sainte. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan Gunung Sainte. Ada pun orang-orang Gunung Sainte dan para yang muncul di luar. Membunuh mereka semua. Penatua leluhur bayi tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Seharusnya begitu. Dengan sangat cepat, saran-saran ini juga dibahas dan disetujui. Pada hari ini, balas dendam terhadap Gunung Suci mulai terjadi. Sementara arus bawah dari seluruh medan perang tertinggi melonjak, aliansi raksasa yang dipimpin oleh Wang Chen yang telah menyelesaikan krisis mulai beroperasi dengan kecepatan tinggi. Gemuruh. Sama seperti seluruh medan perang tertinggi berada dalam kekacauan, arus bawah melonjak, gelombang melonjak, dan Provinsi Ling telah menjadi pusat perhatian medan perang tertinggi. Di ruang tersembunyi yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati, terjadi ledakan agelombang udara yang kuat. Awan guntur melonjak di langit dan kilat tak berujung menyambar. Suara mendesing. Petir menyambar seperti naga dan ular, dan seluruh dunia sepertinya tertekan. Awan gelap bergulung seperti gelombang raksasa yang bergelombang. Petir putih meluncur menembus kegelapan malam dan menerangi seluruh langit. Gemuruh. Tiba-tiba, di bawah awan gelap yang bergulung dan kilatan petir, di puncak gunung yang jauh, aura yang kuat dan tak terbatas membubung ke langit. Aura itu terasa seperti akan menembus langit dan menembus dunia. Aura yang menakutkan. Dari jauh, melihat perubahan di langit dan bumi, merasakan aura yang meletus dari puncak gunung jauh, Wu Qingzui menarik napas dalam-dalam dan terkejut. Ya, aura yang sangat menakutkan, dia berhasil. Mulai hari ini dan seterusnya, Tuhan yang sejati telah benar-benar menjadi sejarah. Di samping Wu Qingzui, mata Cimei bersinar dengan sedikit kegembiraan saat dia bergumam sambil tersenyum. Wang Chen. Benar sekali, ini adalah ruang yang dikendalikan Wu Qingzui, salah satu gua yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Ini adalah dunia tempat Wang Chen berada untuk pengasingannya. Sudah lebih dari 10 hari sejak dia dibawa ke tempat ini dari negeri Tulang Kering. Kali ini, Wang Chen memurnikan jiwa ketuhanan Dewa Sejati selama sekitar 13 hingga 14 hari. 13 hingga 14 hari adalah waktu yang sangat singkat. Namun, prosesnya juga sangat panjang. Selama periode waktu ini, sama seperti dunia yang disegel, dunia Wang Chen sendiri juga disegel. Dia benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Segala sesuatu di dunia luar, Wang Chen tidak tahu. Dengan bantuan energi yang ditinggalkan Wu Qingzui, Wang Chen menggunakan seluruh energinya untuk memurnikan jiwa ketuhanan Dewa Sejati. Pada hari ini, ia akhirnya mengambil langkah terakhir dan berhasil berintegrasi. Hukuman guntur di langit dibawakan oleh Wang Chen. Hukuman guntur sangat kuat. Datangnya hukuman guntur sudah cukup membuktikan bahwa Dewa Sejati benar-benar telah menjadi sejarah. Sebuah era akhirnya berakhir. Dan tira era baru telah terbuka sepenuhnya. Melihat puncak gunung dan awan petir, Cimei hanya bisa menghela nafas. Namun, lebih dari itu, ada semacam rasa bangga dan bangga. 14 hari, itu lebih cepat dari perkiraanku. Dia sangat kuat. Cimei menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Ya, sangat kuat. Dewa Sejati telah menjadi sejarah. Dia menggantikannya. Dia akan memulai era miliknya. Hukuman guntur ini, bahkan dunia ini tidak dapat menghentikannya. Apakah ini hukuman guntur dari Tuhan yang sebenarnya? Wu Kingsui mengerutkan kening dan bertanya. Benarkah Tuhan? Belum. Tapi ada Tuhan yang kuasi benar. Sangat dekat dengan Dewa Sejati. Cimei menyipitkan matanya. Itu benar. Jika Cimei benar, gelombang hukuman guntur ini hanyalah hukuman guntur dari Dewa Sejati. Jika memang seperti yang diharapkan, itulah masalahnya. Wang Chen belum menjadi Dewa Sejati. 3619 Alam Dewa Semu Benar Itulah penilaian Cimei. Dewa yang semu benar. Ekspresi Wu Kingsui berubah. Pada level ini, dia seharusnya tidak menarik kesengsaraan petir. Semua Raja Dewa dan Dewa Surgawi mengalami kesengsaraan petir karena levelnya besar. Tapi Tuhan yang semu benar. Omong-omong, dia masih berada di alam Raja Dewa, belum menjadi Dewa Sejati. Dewa Semu Benar hanyalah sebuah istilah untuk alam Raja Dewa. Dia sangat dekat dengan alam Dewa Sejati. Mengapa dia menarik kesengsaraan petir pada tingkat ini? Ekspresi Wu Kingsui berubah. Beberapa orang tidak diizinkan oleh langit dan bumi. Ada beberapa hal yang tidak bisa ditoleransi oleh langit dan bumi. Dia memiliki keduanya. Bagaimana menurutmu? Menghadapi keraguan Wu Kingsui, Cimei mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum tipis. Wu Kingsui tercengang dengan kata-katanya. Setiap kesengsaraan petirnya sangat menakutkan. Zilan, yang diam, berkata dengan cemas. Melihat kekejauhan dan merasakan kekuatan surgawi, Zilan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, apakah akan ada bahaya? Ya, Cimei menjawab tanpa ragu-ragu. Ini sangat berbahaya. Kesengsaraan petir ini sebanding dengan kesengsaraan petir dewa sejati. Saya tidak yakin. Tapi ini jelas bukan kesengsaraan petir biasa. Cimei menyipitkan matanya. Petir telah terbentuk di awan petir, dan ribuan tentara serta kuda berlari kencang. Ini adalah medan perang yang luas. Bagi Wang Chen, ini adalah pertarungan besar. Kemunculan kesengsaraan petir ini sungguh aneh. Dao surgawi ingin menghancurkannya. Mungkin karena dosa Tuhan yang sejati. Sekarang, Wang Chen harus membayar semuanya. Ekspresi Cimei berubah serius. Kamu benar. Begitu Cimei selesai berbicara, sesosok muncul di depan mereka entah dari mana. Siapa lagi selain Huan Wu. Setelah kembali dari negeri tulang kering, Huan Wu pergi ke puncak gunung. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Bahkan Cimei tidak berani mengambil setengah langkah lebih dekat. Hingga saat ini, terjadi perubahan besar. Huan Wu telah kembali untuk menghindari kesengsaraan petir. Apakah dia mengetahui sesuatu? Semua orang memandang Huan Wu. Kesengsaraan petir ini tidak sesederhana kelihatannya. Ini sangat berbahaya. Jika itu adalah Raja Dewa biasa, sepuluh dari mereka mungkin binasa ketika menghadapi kesengsaraan petir. Hanya dia yang bisa bertahan. Gumam penari hantu. Jelas bahwa Huan Wu memiliki kepercayaan yang tiada habisnya pada Wang Chen. Hanya dia. Cimei berpikir keras. Aku akan pergi membantu adikku. Xiao Yun tiba-tiba berkata. Dia ingin membantu Wang Chen. Dia ingin membantu Wang Chen melawan kesengsaraan petir bersama-sama. Kamu tidak bisa pergi. Jika kamu pergi, dia pasti akan mati. Namun, sebelum Xiao Yun sempat bereaksi, Huan Wu berdiri di depannya dan berkata, Jangan khawatir. Biarkan Xiao Yun membantu Wang Chen. Lelucon yang luar biasa. Orang lain mungkin tidak tahu tentang situasi Xiao Yun, Tapi bagaimana mungkin pantom dan cer tidak tahu. Jika dia pergi, Wang Chen akan mati bahkan jika dia tidak pergi. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Selama Xiao Yun ada di sana, Wang Chen akan mati. Oleh karena itu, Xiao Yun tidak bisa pergi. Jika ada yang memasuki kutukan ilahi, Kutukan ilahi mereka akan semakin kuat, apalagi Xiao Yun. Hanya saja Xiao Yun akan mendorong kesengsaraan petir hingga batasnya. Jika kamu tidak ingin membunuhnya, Sebaiknya kamu langsung masuk ke dalam gua tempat tinggalnya. Tujuh bintang cakrawala dapat membantu Anda menyembunyikan aura Anda. Pantom dan cer melirik Xiao Yun yang marah dan melanjutkan. Kata-katanya membuat Xiao Yun merasa tidak berdaya. Apakah aku benar-benar akan membunuh kakak? Xiao Yun tidak percaya. Situasimu istimewa. Aura Anda akan menarik kesengsaraan petir yang lebih kuat. Pantom dan cer melirik Xiao Yun dan berkata dengan sabar. Aku tahu. Bantu kakak. Xiao Yun memandang pantom dan cer sejenak dan mengangguk. Namun, dia tetap memandang pantom dan cer dengan serius. Xiao Yun harus menghindarinya. Namun, dia berharap penari hantu dapat membantu Wang Chen, bukan? Aku tidak bisa membantunya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Jika aku pergi, dia akan mati dengan sangat cepat. Percaya padanya. Pantom dan cer menatap Xiao Yun dalam-dalam dan menghela nafas. Aku tahu. Zombie King Xiao Yun bergumam ketika dia mendengar kata-kata pantom dan cer. Kemudian, dia melihat ke arah gunung dikejauhan dengan enggan dan berjalan ke dalam gua selangkah demi selangkah. Dia tidak tahu kenapa dia harus menghindarinya, tapi perkataan pantom dan cer membuatnya percaya padanya. Setidaknya, Xiao Yun tahu bahwa penari hantu telah membantu kakak sebelumnya. Itu sudah cukup bagi Xiao Yun untuk mempercayainya, bukan? Ledakan, ledakan, ledakan. Guntur bergemuruh tanpa henti di langit. Sambaran petir berenang maju mundur. Di antara awan gelap, ribuan tentara dan binatang mengaum dengan marah. Di bawah tekanan yang kuat, seluruh dunia terdiam. Sebagai intibadai, puncak gunung sepertinya mulai bergetar saat ini. Petir kesengsaraan. Saya tidak menyangka bisa menarik kesengsaraan petir. Bahkan dunia ini tidak bisa menghilangkan gelombang kesengsaraan petir ini. Sesosok berdiri di puncak gunung, menyaksikan perubahan dunia dengan senyuman mengejek diri sendiri. Kuasi Tuhan yang benar, lagi pula aku tidak bisa menjadi dewa sejati. Kesenjangannya terlalu besar. Raja surgawi tahap akhir, tingkat ini seperti lautan luas, tak terbatas dan tak terbatas. Sudah jarang bagiku untuk menyeberangi lautan ini setelah menyatu dengan jiwa ilahi dari dewa sejati. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam saat dia merasakan energi mengalir di tubuhnya. Itu benar, seperti yang diharapkan Chi Mei, setelah memurnikan jiwa ilahi dari dewa sejati, Wang Chen telah menjadi dewa kuasi sejati. Dia masih selangkah lagi untuk menjadi dewa sejati. Mengambil langkah ini mungkin akan menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas memikirkan hal ini. Perjalanan ke negeri tulang kering ini bisa dibilang panen yang bagus, bukan? Segera, Wang Chen tersenyum ketika memikirkan tentang hasil panennya. Dia langsung melompat dari Raja Ilahi Tingkat menengah ke Raja Ilahi Tingkat akhir dan memasuki jajaran dewa kuasi sejati. Ini adalah sesuatu yang membuat Wang Chen bangga. Bukan begitu. Pada saat ini, berdiri di puncak dewa kuasi sejati, Wang Chen dapat mengatakan bahwa dia tidak lagi takut kepada siapapun di dunia ini. Bahkan jika Holy Lord datang, Wang Chen bisa menghadapinya sendirian. Itu sudah cukup untuk menghadapinya. Inilah kekuatan Wang Chen. Hampir tak terkalahkan di bawah Tuhan sejati. Puncak. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen benar-benar berdiri di puncak cakrawala ini sekarang. Mampu mencapai level seperti itu kali ini, meskipun memurnikan jiwa dewa sejati itu penting, bantuan tarian ilusi tidak bisa luput dari perhatian. Kalau bukan karena tarian ilusi, aku pasti sudah terjatuh. Jika bukan karena tarian ilusi, mustahil bagiku untuk memurnikan jiwa dewa-dewa sejati secepat itu. Namun, Wang Chen sangat jelas mengapa dia bisa menyelesaikan lompatan besar dalam waktu singkat. Jiwa sisa dari dewa sejati, jiwa ilahi yang lemah dari dewa sejati. Semua ini adalah alasan mengapa Wang Chen bisa mencapai langkah ini. Terutama jiwa ketuhanan dewa sejati. Meskipun telah mengalami 10 juta tahun dan jauh lebih lemah. Tapi itu masih sangat kuat. Melintasi alam raja ilahi tahap akhir dan mencapai jajaran dewa sejati sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Sisa jiwa zanwangu pasti tidak memiliki kemampuan ini. Adapun Wang Chen, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memurnikan jiwa ilahi dewa sejati. Dalam keadaan normal, mustahil bagi Wang Chen untuk memurnikan jiwa ilahi dewa sejati tanpa waktu 30 hingga 50 hari atau bahkan lebih lama. Namun kali ini, waktu yang dia habiskan sangat singkat. Ini ada hubungannya dengan Wu Qingzue. Saat itu, ketika kekuatan jiwa ilahi Wu Qingzue meninggalkan dunia batin Wang Chen, dia meninggalkan bekas yang sangat membantu Wang Chen. Beberapa hari yang lalu, ketika Wang Chen menemui kesulitan dalam memurnikan jiwa dewa sejati, Wu Qingzue datang lagi. Dialah yang menuangkan kekuatan jiwa ilahi yang kuat untuk membantunya. Dialah yang membimbing kekuatan langit dan bumi yang tak ada habisnya untuk membantunya. Ini sangat mengurangi waktu yang dibutuhkan Wang Chen untuk memurnikan jiwa dewa-dewa sejati. Mendengar hal ini, Wang Chen tidak bisa tidak merasa bersyukur. Kali ini, dia benar-benar berhutang budi pada Huan Wu. Namun, Wang Chen dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan menatap awan gelap di langit. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat sambaran petir berenang-renang. Sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Dia juga harus memikirkan perasaannya. Setelah meratap sesaat, Wang Chen dengan paksa menekan pikiran ini. Saat ini, lebih penting bagi Wang Chen untuk menghadapi situasi di depannya. Kesengsaraan petir Dewa kuasi benar seharusnya tidak mengalami kesengsaraan petir. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui hal ini? Namun, kesengsaraan petir telah muncul di depan Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen tersenyum pahit. Sepertinya dunia ini benar-benar tidak bisa mentolerirku. Senyuman mengejek diri sendiri di wajah Wang Chen menjadi semakin dingin. Betapa kuatnya tekanan langit dan bumi dan kesengsaraan petir yang dahsyat. Apakah masih mengumpulkan energi? Meskipun dunia tersegel ini tidak bisa menghentikan kalian untuk turun, itu masih bisa mempengaruhi kalian, bukan? Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil menyipitkan matanya dan diam-diam merasakan berkumpulnya kesengsaraan petir. Saat dia menyaksikan kesengsaraan petir terjadi di langit, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Kesengsaraan petir Bagaimanapun, hal itu masih dipengaruhi oleh seluruh dunia. Tidak perlu menunggumu jatuh. Aku akan menghancurkanmu. Saat dia mencibir, semangat juang Wang Chen melonjak. Kesengsaraan petir datang untuk membunuhnya. Wang Chen ingin melihat seberapa besar kekuatan yang dimobilisasi oleh jalur agung kali ini. Wang Chen ingin melihat bagaimana kesengsaraan petir akan menghancurkannya di sini. Astaga! Astaga! Saat dia memikirkan hal ini, sebelum kesengsaraan petir selesai terjadi, Wang Chen mengeluarkan raungan panjang dan menghilang di tempat. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi pisau tajam saat dia melayang ke langit. Astaga! Saat sosok Wang Chen berlari keluar, dunia yang hampir memadat langsung bergetar. Ledakan! Di langit, raungan marah datang dari awan petir. Wang Chen bahkan bisa dengan jelas merasakan kemarahan dari jalan agung. Desir! Seolah merasa terpancing, sambaran petir berwarna putih setebal ember jatuh. Baut petir itu langsung berubah menjadi bilah tajam dengan kekuatan tak tertandingi dan menebas dari langit. Bilah tajam ini tak tertandingi, seolah mampu membelah langit menjadi dua. 3.620 Saat Wang Chen melonjak ke langit, pedang kuat itu jatuh dari puncak gunung. Langit dan bumi bergetar, dan dunia jatuh ke dalam kegelapan. Raungan yang menakutkan mengguncang gunung dan sungai. Pertarungan antara Wang Chen dan hukuman guntur, pertarungan antara Wang Chen dan langit, telah dimulai. Istirahatlah untukku. Melihat petir yang turun, Wang Chen meraung marah. Petir ingin menghentikannya. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikan Wang Chen. Ledakan. Tanpa gerakan mewah apapun, itu hanyalah pukulan sederhana. Ledakan. Namun, kekuatan yang terkandung dalam pukulan itu adalah. Itu sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Pada saat itu, pukulan biasa Wang Chen mengandung kekuatan jalan surga yang tak ada habisnya, yang dapat dibandingkan dengan sihir biasa. Ini adalah hadiah Wang Chen setelah mencapai level Dewa Semutru. Jalan langit dan bumi secara bertahap dikendalikan dan digunakan oleh Wang Chen. Dengan lambayan tangannya, dia mengerahkan kekuatan langit dan bumi dan menjadi penguasa langit dan bumi. Astaga. Kekuatan jalan surga yang tak ada habisnya berkumpul dan pukulan Wang Chen bagaikan pelangi. Ledakan. Dalam sekejap mata, pukulan itu bertabrakan dengan petir yang turun. Gemuruh. Langit runtuh dan bumi retak. Seluruh langit berguncang dan seluruh dunia bergemuruh. Keresek. Kekuatan guntur dan kilat yang tak terbatas tersebar ke segala arah. Seluruh dunia diselimuti oleh kekuatan guntur dan kilat. Pada saat itu, dunia seakan sedang berada dalam kekacauan. Wang Chen akan membuka kekacauan dan keluar dari kekacauan untuk menciptakan dunia yang cerah. Astaga. Saat petir menyebar, tubuh Wang Chen berhenti sejenak. Kemudian, dia terus berlari menuju awan petir dengan kekuatan yang tak tertandingi. Menunggu hukuman guntur datang. Tidak. Wang Chen tidak terbiasa melakukan itu. Sudah berapa tahun. Wang Chen bahkan sudah melupakannya. Sejak dia melangkah ke alam matahari murni, Wang Chen telah memilih untuk meledakan kesengsaraan guntur dengan kekerasan hampir sepanjang waktu. Awan petirlah yang meledak dan kesengsaraan petir yang dihancurkan. Wang Chen punya modal untuk melakukannya. Desis mendesis mendesis. Kekuatan guntur dan kilat yang tak ada habisnya berenang di tubuh Wang Chen, membuatnya mati rasa. Namun, kekuatan petir yang kuat ini tidak dapat melukai Wang Chen sama sekali. Wow 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 wow. Di dalam tubuhnya, mantra kaisar naga bersirkulasi, energi kekacauan bersirkulasi, dan dunia kecil didantiannya berputar. Jiwa baru lahir yang bereinkarnasi membuka matanya. Mengisap. Saat Wang Chen mendengus, kekuatan petir yang menutupi tubuh Wang Chen dan mencoba menyerbu ke dalam tubuh Wang Chen sepenuhnya terserap ke dalam tubuh Wang Chen. Penghancuran. Tidak. Bagi Wang Chen, ini hanyalah penyempurnaan. Seniman bela diri biasa takut akan kekuatan guntur dan kilat. Namun, Wang Chen tidak takut. Itu bahkan tonik terhebat Wang Chen. Saat kekuatan guntur dan kilat terisi, energi di tubuh Wang Chen secara bertahap berkembang. Membelah langit dan bumi. Dalam sekejap mata, Wang Chen bergegas ke awan yang bergulung dan mendengus tanpa emosi. Membelah langit dan bumi. Kekuatan Dewa Sejati sudah cukup bagi Wang Chen untuk mengerahkan kekuatan mengerikan dari gerakan ini. Ledakan. Tangannya seolah berubah menjadi dua kapak raksasa. Kapak raksasa jatuh dan ruang waktu terdistorsi dan ruang pun hancur. Ruang yang telah jatuh ke dalam kekacauan sepertinya telah terwujud dan ada retakan hitam tak berujung yang menyebar ke segala arah. Saat itu, Wang Chen seperti penguasa alam semesta. Dia adalah raja dunia. Sangat kuat. Dari jauh, Wu Kingsui tersentak saat dia melihat Wang Chen, yang bergegas ke depan awan petir dan langsung menghadapi mereka. Berapa lama dia mengenal Wang Chen? Wu Kingsui tidak pernah merasa bahwa Wang Chen begitu kuat. Ternyata tanpa disadari, Wang Chen benar-benar telah berkembang sedemikian rupa. Dia sudah berdiri di puncak dunia. Pukulan ini akan mengubah seluruh alam semesta. Bahkan Wu Kingsui, yang berada puluhan ribu meter jauhnya, gemetar karena pukulan itu. Ini sangat kuat. Jurus ini adalah jurus Tuhan yang nyata, bukan. Seolah-olah aku melihat adegan di mana dewa sejati bertarung melawan jutaan syuro dengan gerakan ini. Mendengar seruan Wu Kingsui, wajah Chi Mei menjadi rumit. Pada saat ini, Wang Chen seperti gunung raksasa yang berdiri di sana, tak tergoyahkan dan tak tergoyahkan oleh siapapun yang memandangnya. Memisahkan langit dan bumi. Ini adalah salah satu keterampilan yang kuat dari dewa sejati. Pada saat itu, sepenuhnya berada di bawah kendali Wang Chen. Ia sangat terampil dan kuat. Akibat gerakan ini, alam semesta akan runtuh. Wajah Chi Mei terlihat rumit, tapi dia juga bersemangat dan bangga. Ini adalah Wang Chen. Saat itu, tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Ini sangat kuat. Langkah ini hampir mencapai titik kesempurnaan. Sekarang, dengan kekuatannya, dia bisa mengerahkan sebagian besar kekuatannya. Saya khawatir awan petir tidak dapat menutupi kecemerlangannya. Jalan surga ingin menghancurkannya, tapi itu masih belum cukup. Dunia ini membatasi kecepatan dan kekuatan tes standar. Dunia ini memberi Wang Chen harapan lebih besar. Sebelum tes standar mencapai puncaknya, dia bertarung melawan awan petir. Wang Chen telah membuat pilihan yang tepat. Huan Wu, yang berada di samping, tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat Wang Chen, yang seperti dewa turun ke dunia. Dia bukan lagi pemuda di wilayah selatan. Dalam waktu sesingkat itu, pemuda itu telah tumbuh dewasa. Dia telah menjadi pria yang bisa menghidupi dunia. Pada saat itu, dia akan menghancurkan langit. Boom! 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 Memisahkan langit dan bumi, mengaduk-aduk alam semesta. Awan petir tak berujung bergulung. Jelas sekali, saat langit dan bumi yang membelah milik Wang Chen menebas, awan petir yang tak berujung terasa terancam. Ketidakpuasan, takut. Awan petir sepertinya memiliki pikiran dan perasaan manusia. Di tengah krisis, suara gemuruh yang memekakan telinga terdengar dari awan petir. Membunuh. Mengaum. Teriakan perang dan raungan kemarahan terdengar satu demi satu. Sebelum langit dan bumi yang membelah milik Wang Chen menghantam awan petir, kilat menyambar di dalam. Petir yang tak berujung berubah menjadi pasukan yang luar biasa, dan petir yang tak berujung berubah menjadi serbuan binatang buas. Tentara mengaum dan binatang buas menginjak-injak. Cahaya menyilaukan menutupi langit dan menyapu ke arah Wang Chen. Huff! Hanya sekelompok rakyat jelata. Mata Wang Chen dingin dan seringai muncul di sudut mulutnya saat dia melihat ribuan tentara dan kuda berlari ke arahnya dan binatang-binatang itu mengaum dengan ganas. Ingin menghentikan saya? Jumlah energi ini tidak cukup. Istirahatlah untukku. Mata Wang Chen berkilat dingin saat dia berteriak. Merusak! 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 Pukulan itu membawa aura yang tak tertandingi saat ia melesat ke depan. Kecemerlangan pukulannya menekan aura petir dan menekan cahaya petir. Lintasan pukulannya sama mempesona seperti kembang api. Seluruh dunia terdiam sejenak karena pukulan Wang Chen. Ini adalah keheningan yang menyesakkan. Seolah ribuan tahun telah berlalu. Seolah-olah mereka telah mengalami reinkarnasi tanpa akhir. Waktu dan ruang membeku, dan ruang menjadi stagnan. Pemandangan ini seakan menjadi abadi. Ledakan! Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba, suara gemuruh meledak. Sebuah ledakan besar. Mungkin pemisahan langit dan bumi memang seperti ini. Kekuatan jalan surga yang tak ada habisnya dan jejak jalan besar yang tak ada habisnya diintegrasikan ke dalam pukulan Wang Chen. Saat momentum pukulan ini meledak, sepertinya memecah keheningan yang membeku. Retak-retak-retak. Seluruh kekosongan itu hancur. Pukulan Wang Chen menghancurkan semua yang dilewatinya. Ledakan! 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 Ribuan pasukan! Ribuan binatang menyerang! Terus! Semua ini tidak bisa menghentikan Wang Chen. Semua ini tidak dapat menghentikan serangan Wang Chen yang membelah langit dan bumi. Alam semesta berputar, ruang dan waktu hancur, dan langit dibangun kembali. Wang Chen seperti pisau panas yang memotong mentega. Kemanapun dia lewat, kilat menari-nari ke segala arah. Suara gemuruh yang tajam memekakkan telinga. Langit berada dalam kekacauan. Langit runtuh. Tidak bagus. Mundur. Meski pantom dan cerdan yang lainnya sudah mempersiapkan mental, ekspresi mereka tetap berubah drastis saat melihat adegan ini. Jaraknya sekitar 30 atau 40 ribu meter dari Wang Chen. Bahkan jarak ini pun tidak cukup untuk menjamin keselamatan mereka. Saat langit dan bumi runtuh, langit dipenuhi angin kencang dan lubang hitam yang melahap kekuatan awan petir. Pasukan petir dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya runtuh satu demi satu. Energi yang dikeluarkan seakan berubah menjadi pedang tajam yang melesat ke segala arah. Kemanapun energi itu mengalir, ia tetap akan menghancurkan segalanya. Seluruh dunia berada dalam kekacauan saat ini. Apakah ini langit dan bumi yang terbelah? Mungkin pembukaan primal chaos tidak lebih dari ini. Setelah mundur 20 ribu hingga 30 ribu meter lagi, pantom dan cerdan yang lainnya akhirnya berhenti. Mereka tercengang saat melihat pemandangan di kejauhan. Sosok yang bola balik di tengah petir itu seperti dewa, dewa perang. Dia tidak bisa dihentikan. Dia menghancurkan segalanya. Dia menghancurkan segalanya. Dia menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Dia akhirnya sampai di tengah awan petir sambil menahan kekuatan petir yang mengerikan. Ledakan. Di bawah desakan Wang Chen, sisa kekuatan langit dan bumi yang membelah sekali lagi berkembang dengan cahaya yang cemerlang. Di bawah kekuatan penuh Wang Chen, semua energi meledak ke dalam awan petir. Pada saat itu, dunia kembali membeku. Namun, kali ini hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Gemuruh. Setelah jeda singkat, awan petir berguncang lebih kencang. Seolah-olah bintang-bintang meledak dan alam semesta terbuka kembali. Awan petir bergulung kesakitan dan meraung marah. Merusak. Di tengah awan marah Wang Chen yang bergema di langit dan bumi, awan petir yang berjatuhan akhirnya merespons dan meledak berkeping-keping. Wus, wus, wus. Energi tanpa batas terbang ke segala arah. Kekuatan petir yang tak ada habisnya tersedot ke dalam celah ruang waktu. Badai ruang waktu mendatangkan malapetaka. Pada saat itu, dunia yang awalnya gelap gulita telah hancur. Sinar matahari sekali lagi menyinari dunia yang kacau ini. Energi petir yang tersisa di dunia terbang kemana-mana seolah-olah telah berubah menjadi badai petir yang menyelaukan. Ada pun Wang Chen. Pada saat ini, dia berdiri dengan tenang di kehampaan. Keluarga Zan, yang dibalut api yang berkobar, tampak tertutup lingkaran cahaya emas di bawah sinar matahari. Pada saat itu, Wang Chen tampak seperti seorang raja yang turun ke dunia. Saat itu, Wang Chen akhirnya mengambil langkah maju. Kesengsaraan petir. Hancur. Tingkat dewa sejati, Wang Chen telah sepenuhnya melewati ambang batas ini. Di depan Wang Chen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.